851. Bulan bulat, dan gunung-gunung dipenuhi kabut. Semua jenis binatang mengaum, dan api unggun di suku barbar menyala terang, menyebarkan kabut di pegunungan. Semua jenis mewangian daging melayang di udara. Guci anggur tua dibawa oleh anak-anak barbar. Ye Fan, Monyet, Duande, Dong Fang Ye, dan beberapa tetua suku barbar duduk bersama dan minum sepuasnya. Kembalinya Dong Fang Ye membawa kegembiraan bagi seluruh suku barbar. Darah orang barbar mengalir di tubuhnya, dan jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi dewa perang di masa depan. Tubuh fisiknya adalah yang kedua setelah tubuh ilahi manusia. Yuan Gu bukan putra kaisar kuno, tapi keturunan beberapa generasi jauhnya. Orang-orang duduk di depan api unggun, makan daging naga banjir dan minum anggur tua. Secara alami, tidak dapat dihindari untuk berbicara tentang Yuan Gu. Meskipun dia bukan putra kaisar kuno, darahnya tidak encer, dan perbedaannya hanya beberapa generasi. Selain itu, bakatnya luar biasa. Dalam hal kultivasi saja, dia adalah yang terbaik di suku mereka, atau dia tidak akan disegel. Monyet itu berkata, dia adalah cucu generasi ke-8 kaisar primitif, dan kekuatan garis keturunannya tidak lebih lemah dari putra asli kaisar kuno. Dia adalah yang terbaik di suku. Tidak mungkin, apakah dia lebih kuat dari putra kaisar primitif, dan pada akhirnya, dia menggantikan pangeran kuno. Li Tian bertanya dengan kaget. Bukan itu masalahnya. Pada tahun ketika kaisar primitif meninggal, dua roh suci yang menakutkan lahir satu demi satu. Mereka berdua berada di puncak alam roh suci, dan masing-masing dari mereka dapat melawan kaisar kuno. Petik 2 Kedua roh suci itu lahir, dan mereka ingin mengambil senjata yang ditinggalkan kaisar primitif. Mereka datang ke suku tersebut dan hampir memusnahkan keluarga kekaisaran besar di puncak kejayaannya. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran itu, bumi diwarnai merah, dan delapan keluarga besar kerajaan adalah bawahan mereka. Mereka menerima perintah keluarga kerajaan untuk menyelamatkan mereka, tetapi semuanya mati. Kaisar primitif memiliki tiga putra, dan masing-masing dari mereka dapat mengejutkan para dewa dan membuat yang abadi menangis. Mereka semua setengah langkah dari jalan, tetapi mereka semua mati dalam pertempuran itu, dan bahkan putra mereka dikorbankan. Pada akhirnya, hanya selusin keturunan dari putra bungsu kaisar primitif yang tersisa. Keluarga kerajaan yang paling makmur hampir musnah dari bumi, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Orang harus tahu bahwa dari kelahiran kaisar kuno hingga kematiannya, dan kemudian kebangkitan para pangeran, akan ada setidaknya puluhan ribu tahun zaman keemasan. Namun, mereka hanya menikmati setengah dari kekayaan surgawi sebelum bertemu dengan bencana besar. Dan juga karena pertempuran itu maka tidak mungkin bagi keturunan kaisar primitif untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, mereka memilih keturunan yang paling menonjol, Yuan Gu, yang hampir sama baiknya dengan putra kaisar kuno. Di malam hari, hutan pegunungan cerah. Kabut melayang dari jauh, berubah menjadi cahaya warna-warni yang pekat. Tempat ini sangat ramai, dan orang-orang barbar sangat antusias. Ketika mereka akhirnya pergi, Yevan mengeluarkan sembilan tetes remuan abadi naga sejati dan memberikannya kepada Raja Barbar, mengatakan kepadanya bahwa mereka dapat memperpanjang umur Dewa Perang Barbar yang disegel di asal. Hadiah ini terlalu berharga. Raja Barbar sangat bersemangat. Bahkan kura-kura hitam menjulurkan kepalanya dari sisi kolam dan berkata, obat iblis naga sejati di masa lalu benar-benar langkah. Pada akhirnya, Yevan dan yang lainnya memulai perjalanan kembali ke wilayah utara untuk melawan Yuan Gu. Meski waktunya belum ditentukan, mereka harus merencanakan lebih awal. Monyet itu berkata, Kurasa ini adalah keputusan Yuan Gu sendiri. Orang-orang di Danau Primitif pasti akan menentang pertempuran hidup dan mati seperti itu. Mereka tidak mampu, terutama jika kamu juga memotong daomu. Mereka akan lebih khawatir. Memotong dao, terlalu sulit, kata Yevan pada dirinya sendiri. Tiga tebasan dari jalan keabadian akan memotong jalan masa depan seorang kultifator. Tidak akan ada lagi jalan untuk dicari. Banyak orang akan berjuang sepanjang hidup mereka dan tetap tidak membuat kemajuan apapun. Di pos pemeriksaan ini, beberapa orang akan tercerahkan dalam satu hari, sementara yang lain duduk dalam kesedihan selama ribuan tahun. Banyak pahlawan akan memuntahkan darah dan mati, dan banyak wanita cantik akan memutih dan berubah menjadi tulang belulang. Tebasan surga dari dao akan menghancurkan fondasi seseorang. Jika seseorang tidak dapat tercerahkan, akan sia-sia bahkan jika seseorang memiliki ketekunan dan kultifasi yang rajin. Seseorang akan terjebak seumur hidup. Yang disebut tiga tebasan dao adalah memotong jalur seorang kultifator, kata Monyet. Dia berbicara tentang pengalamannya sendiri dan segala macam hal untuk referensi Yevan. Dengan mendekatnya pertempuran besar, siapa di antara generasi muda yang akan meremehkan tantangan dari seseorang dengan garis keturunan kaisar kuno? Jika seorang pangeran kuno memotong jalannya, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di generasinya. Bagaimana seseorang bisa menolak memotong jalannya? Mungkin itu bisa dipahami sebagai memotong jalan seseorang, memotong pikiran di dalam hati, memotong segalanya dan memotong jalan seseorang. Ki Luo menjelaskan di samping. Di bulan berikutnya, Yevan duduk bersila di atas tebing. Dia mengamati awan kemerahan di pagi hari dan bintang di malam hari. Dia menarik nafas dan mengolah kinya, meminum embun dan memakan awan kemerahan saat dia memahami caranya sendiri. Setiap pagi, Little K.R. akan berlari dengan gemetar dan berteriak sambil mengisap empeng. Apakah putra dewa itu menghalangi jalannya? Sebagai murid tertua gunung, Tong Tong secara alami tidak akan ketinggalan. Dia akan duduk di tebing setiap hari dan bernafas masuk dan keluar bersama Yevan, menelan awan kemerahan di pagi hari. Sekarang benih bodi digunakan olehnya dan Little K.R., Yevan tidak lagi membutuhkannya. Satu bulan perenungan, satu bulan pemahaman Dao, dan satu bulan meditasi. Meskipun hati Yevan setenang air, dia masih tidak bisa mengambil langkah itu. Pada akhirnya, hatinya dalam kekacauan dan dia tidak bisa memotong jalannya. Kesempatan untuk menembus penghalang ini tidak terlihat, jadi dia berdiri. Apakah putra ilahi memotong jalannya? Tanya Little K.R. saat dia duduk di rumputan pada suatu pagi sambil membawa botol susu. Dia menyeka keringatnya dan duduk di rumput. Apakah guru sudah selesai? Tanya Tong Tong penuh harap. Kita masih harus menunggu. Yevan mengelus kepala mereka dan berjalan menuruni gunung. Ada terlalu banyak hal di sisi lain langit berbintang yang dia khawatirkan. Dia ingin kembali setiap saat dan ini hampir menjadi kutukan. Mungkinkah dia harus memutuskan semua yang berhubungan dengan bumi? Ini setara dengan menyangkal dirinya sendiri, melupakan masa lalu, dan menghapus hatinya yang sebenarnya. Pada saat yang sama, ada juga banyak dunia di sisi ini. Mungkin dia akan pergi dalam waktu dekat. Ada juga berbagai macam ketidakberdayaan dan kengganan yang membuatnya sulit untuk tenang. Memutuskan emosinya, memutuskan jalannya, memutuskan dirinya sendiri. Yevan pernah menghitung dalam diam dan memikirkannya dengan hati-hati. Ada banyak hal yang tidak bisa dia lepaskan dan segala macam keterikatan. Jika dia benar-benar menghitungnya, dia harus memotong dirinya sendiri. Cara seperti apa itu, dia tidak tahu dan tidak akan melakukannya sama sekali. Ahaha! Kaisar darah perak berteriak dengan sedih seperti biasa. Kaisar hitam telah melatih mereka sampai hampir gila. Seperti ini setiap hari, beresonansi dengan gonggongan anjing. Li Tian dan Yan Yixi sering menghilang selama beberapa hari dan pergi ke lapangan Batu Merak Kota Suci untuk meminta petunjuk. Mungkin saja mereka bisa menjadi murid orang suci. Terlepas dari kemunculan sesekali gudang anggur Kiluo untuk mencuri anggur dewa, monyet itu selalu berada di luar dan jarang kembali. Li Hei Sui, di sisi lain, telah resmi menjadi murid bandit nomor satu di wilayah utara dan memiliki lebih sedikit waktu untuk kembali. Kemungkinan besar dia akan mengasingkan diri selama beberapa tahun dan tidak pernah muncul lagi. Adapun Duande, dikatakan bahwa dia telah menemukan sebuah makam kuno yang selalu dihantui. Dia telah melarikan diri kembali dengan wajah tertutup tanah beberapa kali. Dia berspekulasi bahwa itu mungkin milik sebuah makam kuno roh ilahi. Dengan hati yang berapi-api, dia menceburkan diri ke dalam penyebab besar arkeologi dan tidak menunjukkan dirinya lagi. Chi Ziyue akan datang setiap beberapa hari sekali, tetapi melihat Ye Fan memahami jalannya, dia tidak mengganggunya. Dia memegang dagunya dan melamung di puncak gunung lain. Di sisi lain, Dongfangye sering datang dan sangat antusias membantu Duande dalam bidang arkeologi. Pada akhirnya, Taoistak berperasaan tidak akan setuju apapun yang terjadi. Itu karena senjata suci kaum barbar telah diambil kembali oleh ras. Jika mereka benar-benar menggali harta karun, dia takut orang barbar akan merebutnya darinya. Setengah bulan kemudian, berita datang dari wilayah utara bahwa fisik ilahi ras manusia telah mendirikan sebuah sekte yang disebut pengadilan surgawi. Siapa yang membocorkan berita? Ye Fan tercengang karena mereka sama sekali tidak mengumumkan pengadilan surgawi kepada dunia. Kalau tidak, itu mungkin digigit sejak awal oleh neraka dan dunia manusia. Kedua anak kecil itu telah meramal. Seseorang menyimpulkan segalanya tentangmu dan tahu bahwa kamu telah mendirikan sebuah sekte, kata Ki Luo. Dia juga merasakan keseriusan situasi. Di sampingnya, Gufei dan Gulin mengangguk dengan serius. Mata besar mereka sangat murni. Seni mencuri surga mereka masih kurang dan tidak bisa mencapai kesuksesan besar. Namun, mereka berbakat dan masih bisa membuat ramalan. Mungkin salah satu paman kita. Setelah sekian lama, kedua saudara kecil itu menyimpulkan bahwa itu adalah karya keturunan peramal luar biasa. Ayah dari dua anak rohani itu masih memiliki satu atau dua kakak laki-laki dan perempuan yang masih hidup. Fisik ilahi ras manusia telah mendirikan sebuah sekte yang disebut pengadilan surgawi. Berita ini seperti embusan angin yang bertiup ke tanah, menimbulkan gelombang diskusi. Ini sebenarnya, pengadilan surgawi, apa yang ingin dia lakukan? Bagaimana mungkin nama ini, apa yang dia rencanakan? Hampir semua orang tertegun. Dua kata ini berbobot jutaan demi jutaan orang dan memiliki arti yang luar biasa, membuat mereka merasa tidak nyaman. Bahkan 10 ribu ras kuno sangat peka terhadap nama ini. Mereka semua terguncang. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau 10 ribu ras kuno, ada mitos dan legenda tentang pengadilan surgawi. Meskipun mereka tidak dapat diverifikasi, semuanya menghilang seperti asap di udara tipis. Namun, banyak ras kuno percaya bahwa di masa lalu yang jauh, ada periode sejarah yang dimusnahkan di mana para dewa ada, yang abadi lahir, dan surga kuno telah muncul. Pengadilan ilahi assassins, pengadilan surgawi juga meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi para kultifator manusia. Di era kegelapan itu, pengadilan surgawi memerintah dunia dan seluruh negeri diselimuti kematian. Kemudian di era desolate, dikabarkan bahwa Kaisar Asure juga memiliki niat untuk mendirikan pengadilan surgawi. Dia telah memasuki reruntuhan dewa dan mausolem abadi. Dia bahkan ingin memindahkan gerbang surgawi selatan. Namun, semuanya dibiarkan tidak menentu pada akhirnya. Great Emperor Ras Iblis meninggal dalam meditasi, meninggalkan misteri abadi. Tidak ada yang tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu di tahun-tahun terakhirnya. Mungkin Kaisar Asure telah menemukan sesuatu dan ingin menyadari sesuatu. Tapi pada akhirnya, itu semua adalah masa lalu dan rahasianya tidak bisa diungkap. Fisik suci Ras Manusia telah mendirikan sebuah sekte. Apakah kalian tahu, itu disebut pengadilan surgawi? Aku sudah lama mendengarnya. Dia benar-benar muncul dengan nama seperti itu. Berani sekali. Itu disebut pengadilan surgawi. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang ingin dia lakukan? Bukankah ambisinya terlalu besar? Awalnya, tidak banyak. Tetapi ketika orang-orang mulai berdiskusi dan mengingat berbagai aspek dari nama ini, banyak orang tidak dapat duduk diam. Bahkan Raskuno merasa sulit untuk tenang. Yevan mendirikan sekte menyebabkan kegemparan besar. Karena pengadilan surgawi terlalu penting, banyak orang tidak bisa berkata apa-apa. Namun, mereka tahu bahwa nama ini tidak bisa digunakan begitu saja. Apakah dia mengorek beberapa rahasia surgawi? Ini adalah pertanyaan dari banyak kekuatan besar ras manusia dan ras kuno. Seluruh dunia memperhatikannya. Kenapa dia mendirikan sekte sekarang? Ayahku bahkan tidak berani mendirikan pengadilan surgawi saat itu, jadi apa yang memberinya keberanian untuk melakukannya sekarang? Di wilayah utara, yang paling tidak bisa tenang adalah pangeran langit. Gelombang besar melonjak dalam dirinya. Adapun dua kata pengadilan surgawi, dia sudah lama memikirkannya. Tidak diketahui berapa lama dia memikirkannya. Dia berkata pada dirinya sendiri. Saya awalnya menunggu sampai hari saya mengkonfirmasi Dao sebelum mencoba mendirikan pengadilan surgawi. Di masa depan, saya mungkin akan mendirikan agama sebelumnya dan merebut semua yang Anda miliki. Di desa surgawi, kedua anak itu meramal lagi dan lagi. Keringat dingin keluar dari tubuh mereka. Mereka hanya meramal dua kata pengadilan surgawi, tetapi hasilnya mengerikan. Mereka sama sekali tidak bisa meramal apapun. Kami hanya tahu bahwa menggunakan nama ini untuk mendirikan sebuah agama akan memiliki efek yang sangat luas. Apakah itu baik atau buruk, kami benar-benar tidak dapat menghitungnya. Kedua kawan kecil itu kelelahan secara mental dan fisik. Saat ini, masih belum waktunya bagi kami untuk mengungkapkan semua kartu truf kami. Apa kalian punya cara untuk menyembunyikan semua ini? Tanya Yevan. Tidak ada masalah. Kakek Divine Diviner memberi kami simbol yang disempurnakan oleh generasi leluhur sebelumnya. Kami dapat menekan semua rahasia surgawi. Kedua kawan kecil itu penuh percaya diri saat mereka menjawab dengan pasti. Kalau begitu bagus, saya akan mendirikan agama di luar. Itu akan menjadi pengadilan surgawi satu orang. Tutupi yang lainnya dan jangan biarkan rahasia surgawi bocor. Yevan berbalik dan pergi. Hari itu, gelombang besar naik lagi di Eastern Wasteland. Yevan mendirikan sebuah agama bernama pengadilan surgawi. Itu hanya satu orang, tapi membuat semua sisi terguncang. Banyak orang menuju utara. Banyak kekuatan besar pindah. Mereka semua ingin melihat mengapa seseorang berani memberikan nama seperti ini. Tentu saja, ini juga merupakan bahaya besar. Hari itu, ada orang yang mengatakan bahwa nama ini tidak bisa muncul di dunia dan tidak ada orang yang bisa menggunakannya. 852. Era Besar telah tiba dengan momentum besar. Sekarang ahli dari berbagai ras telah muncul, sulit untuk tetap tenang. Selama periode waktu ini, ada aliran orang yang terus-menerus menuju ke utara menuju kota-kota suci. Akan ada pertempuran antara yang terkuat di wilayah utara. Fisik dewa umat manusia akan berperang melawan kekaisaran Yuanggu. Mungkin akan segera diadakan dan banyak orang yang tertarik. Pada saat yang sama, orang juga ingin tahu bagaimana pengadilan surgawi didirikan. Apakah putra dewa telah memutuskan daunnya? Setiap pagi, Little K.R. akan lari ke Yevan dengan botol susu di tangannya, terengah-engah. Dia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan gigih. Yevan merasa bahwa anak kecil ini bahkan lebih ulet darinya. Dia akan selalu tersenyum dan mengusap kepalanya. Setiap kali, anak kecil itu akan tersipu dan berteriak bahwa dia telah bekerja keras dan berhasil. Pada akhirnya, Munyet, Li Hei Sui, Dong Fang Ye, dan Li Tian semuanya kembali. Mereka dapat merasakan bahwa pertempuran besar sedang mendekat karena Yuanggu akan segera keluar. Setelah berhasil memutuskan daun seseorang, seseorang perlu mengkonsolidasikan fondasinya. Kalau tidak, alam ini akan sangat tidak stabil dan bahkan mungkin jatuh kembali ke keadaan semula. Dua bulan sudah cukup. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Yuanggu akan muncul. Apalagi, Yevan sudah bertanya pada Yuanggu apakah dia berani bertarung. Jika dia bisa, maka keluarlah dari sini. Jika dia seorang pengecut, maka dia harus diam dan tidak menantangnya. Dia tidak ingin memberi musuh besar ini terlalu banyak waktu untuk bersiap karena dia belum memutuskan daunnya. Ini sendiri merupakan kerugian dan tidak adil. Semua orang percaya bahwa Yuanggu tidak akan menanggung malu menjadi seorang pengecut dan pasti akan memberikan tanggapan yang kuat dalam waktu dekat. Kamu harus keluar dan berjalan-jalan. Duduk di sini seperti ini bukanlah solusi. Percuma memutuskan daunmu, kata monyet. Pada akhirnya, Duan De juga muncul. Dia menyerah pada penggerebekan makamnya dan berkata bahwa dia ingin menonton pertempuran sengit. Yang lain semua memarahinya karena tidak berperasaan. Mungkinkah dia ingin menonton pertunjukan? Chi Ziyue juga muncul dan bertanya pada Yevan apakah dia percaya diri. Yevan menjawab dengan jujur bahwa semuanya tidak dapat diprediksi. Dia tidak tahu seberapa kuat Yuanggu. Ketika berbagai ras dari era primordial muncul, mereka menciptakan lapangan surga yang melayang di langit untuk ditukar dengan semua jenis bahan berharga. Banyak kultifator ras manusia terpikat di sana dan pertempuran tidak diperbolehkan di sana. Chi Ziyue menantikannya dan sangat ingin melihatnya. Apakah kamu ingin pergi? Ayo pergi bersama. Yevan tertawa. Mereka naik ke platform formasi dan menghilang ke gerbang dunia bersama. Dengan formasi pembunuhan wusi kaisar hitam dan setengah dari senjata kaisar Duande, tidak ada yang bisa menghentikan mereka di era ketika Sein tidak muncul. Alun-alun surga melayang di langit di atas semua kota besar di wilayah utara. Pada hari ini, ia tiba di atas kota Kayyuan. Yevan dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang wilayah dan membubung ke langit. Di langit, ada masa kegelapan yang sangat besar. Itu tampak seperti sebidang tanah. Itu melayang melewati seperti awan gelap, membuat bayangan besar di tanah. Monyet memimpin jalan. Dia bisa dianggap setengah pemandu wisata dan memiliki pemahaman yang baik tentang tempat ini. Tempat ini sangat besar dan seolah-olah mereka telah memasuki kota besar. Sesampainya di alun-alun langit ini, rasanya seperti berada di habitat puluhan ribu ras. Ada berbagai macam ras dengan penampilan yang berbeda. Beberapa bermartabat seperti dewa, dan beberapa jelek di luar kepercayaan. Kakak hitam, kami bertemu klanmu lagi. Ada seorang kultifator dari ras anjing surgawi di sana, dan dia memiliki platform es dewa. Litian menunjuk ke depan. Lapangan surga ramai dengan aktivitas. Ada makhluk di mana-mana, dan mereka berasal dari semua ras. Ada banyak kios yang dipenuhi dengan harta yang mempesona. Tidak jauh dari sana, seorang kultifator dari ras anjing surgawi dengan sepasang sayap putih murni di punggungnya dan lingkaran cahaya dewa di kepalanya berdiri di depan jiwa es yang berukuran 1 meter persegi. Itu perlu ditukar dengan batu darah suci. Itu adalah harta yang langkah. Siapa yang mau menukarnya? Apakah bongkahan es ini benar-benar berharga sebanyak itu? Ada banyak makhluk berkumpul di sana. Ini adalah bagian dari jiwa es yin ekstrim, dan tak ternilai harganya. Ini adalah inti esensi dari yin ekstrim, dan orang-orang dengan konstitusi yin ekstrim dapat berkultifasi dengan setengah usaha. Mata Duan de Berbinar Anjing hitam besar itu tidak bisa duduk diam lagi, dan dia mengelilingi es suci. Jika bukan karena terlalu banyak orang, dia mungkin langsung merampoknya. Tidak masalah apakah itu berguna atau tidak. Selama itu adalah sesuatu yang baik, ia ingin mendapatkannya. Namun, semua yang ada di sini harus ditukar. Bahkan jika Anda memiliki sumber ilahi, Anda mungkin tidak dapat membeli bahan berharga. Ras kuno tidak kekurangan sumber. Aku pasti harus menukarnya dengan benda ini. Jika aku memberikannya pada Little Ting Ting, itu akan sangat mempercepat kultifasinya, kata Ye Fan pada dirinya sendiri. Ayo pergi dan melihat-lihat. Batu darah ilahi tidak mudah didapat. Dikatakan bahwa itu adalah batu yang direndam dalam darah makhluk abadi, dan ada pola langit dan bumi yang terukir di atasnya. Mereka hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan, dan itu tak ternilai harganya, kata monyet. Ada banyak makhluk di lapangan surga, dan mereka saling bahu-membahu. Tidak ada kekurangan kultifator manusia yang kuat, dan penampilan mereka tidak membuat ras kuno merasa aneh. Tentu saja monyet itu telah mengubah penampilannya. Kalau tidak, karakteristiknya akan terlalu jelas. Sebagai putra kaisar pertempuran, dia pasti akan menarik perhatian. Ada labu susu bumi suci, dan aromanya sangat kuat sehingga dapat memperpanjang hidup seseorang. Ini adalah harta yang langka, desah duan dekagum. Mereka menemukan harta langka lainnya, labu giok hijau yang mengeluarkan aroma. Cairan di dalamnya berwarna putih bersih seperti batu giok, aromanya menggoda. Sayang sekali, itu masih beberapa ribu tahun lagi, kalau tidak itu akan berubah menjadi immortal elixir. Pada saat itu, itu akan menjadi lebih berharga, kedua setelah obat abadi. Di sampingnya, makhluk purbatua menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, ada keributan di depan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang berkerumun, mengelilingi tikar jerami begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Semua orang berteriak bahwa item suci telah muncul. Hal apa yang tampaknya memicu keributan seperti itu? Bahkan lebih banyak orang bergegas. Surga, ini cairan ilahi psikis 9 apertures. Ini adalah cairan berharga yang luar biasa yang digunakan untuk mengasuh para jenius yang membelokkan surga. Bagaimana mungkin seseorang mau menukar hal semacam ini? Tempat ini segera menjadi berisik. Itu tidak bisa diperas, dan diisi dengan para ahli dari semua klan yang berbeda. Mata mereka melepaskan cahaya hijau. Jika bukan karena formasi pembatasan lapangan surga yang mencegah konflik, mereka mungkin sudah lama menjarah dan menyitanya. Sebuah batu setinggi satu kaki diletakkan di atas tikar jerami. Itu memiliki bentuk manusia, dan dadanya telah dipotong terbuka. Sejenis cairan lima warna mengalir keluar, dan aroma harum menyelimuti udara. Bahkan jenis benda yang menentang surga ini dapat ditemukan. Apakah mereka tidak takut petir surgawi menyambar mereka? Bahkan kaisar hitam tertegun. Ini adalah tahap paling awal dari roh suci. Ketika cairan itu mengeras, itu akan menjadi manusia batu. Kemudian, setelah beberapa juta tahun, itu akan menjadi roh suci yang tertinggi. Hal semacam ini bisa dikatakan menantang surga. Meskipun itu tidak dapat digunakan untuk memperpanjang hidup seseorang, untuk anak kecil, itu adalah item suci yang tak ternilai harganya. Itu penuh dengan spiritualitas, mampu merekonstruksi garis keturunan, yayasan abadi, dan hal lainnya. Itu adalah cairan ilahi yang tak tertandingi yang digunakan untuk mengasuh para jenius yang membengkokkan surga, sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan dan tidak dicari. Efeknya pada anak kecil adalah yang terbesar, dan efeknya pada orang dewasa sangat berkurang, karena potensi mereka sudah mati. Little Sparrow, Tong Tong, dua anak spiritual, semuanya membutuhkan. Kata Yevan sambil menghela nafas. Meo, kaisar ini membutuhkannya juga. Meskipun lengan dan kakiku sudah tua, pembaptisan beberapa kali lagi sama efektifnya. Kaisar hitam memamerkan giginya, merasa sangat gelisah. Siapa ini? Mengapa jenis benda yang menentang surga ini dibawa keluar untuk ditukar? Banyak orang bingung. Dia adalah cucu tertua Gritsagehuntuo, sudah satu kaki ke alam Raja Leluhur. Seseorang berteriak ketakutan, mengenali individu misterius yang sedang duduk di tanah berlumuran hitam. Apa yang kita butuhkan untuk menukarnya? Kita bisa menggunakan obat-obatan raja yang dapat memperpanjang hidup seseorang selama 800 tahun, obat biyok abadi, sum-sum naga langka, buah takdir bumi, dan hal-hal lain. Orang berjubah hitam itu menjawab. Pada saat itu, banyak orang mengerti bahwa umur Gritsagehuntuo tidak banyak lagi yang tersisa. Ini adalah perjuangan terakhirnya, menggunakan 800 tahun hidupnya untuk melawan langit. Bahkan selama tahun-tahun kuno, sulit untuk menemukan lebih dari beberapa sage agung di seluruh domain bintang. Jenis keberadaan yang menentang surga ini masih tertekan karena fakta bahwa umurnya tidak banyak lagi, membuat orang merasa kecewa dan frustrasi. Area di sekitar tikar jerami langsung hening. Siapa yang bisa mengambil obat ilahi yang bisa memperpanjang hidup seseorang selama 800 tahun? Ramuan ilahi psikis memang berharga, tetapi obat yang abadi juga tiada taranya. Aku menginginkan si Cicc Divine Elixir, tetapi jika nyawa Gritsagehuntuo diperpanjang selama 800 tahun karena ini, maka itu akan terlalu mengerikan. Keberadaan yang tak tertandingi semacam ini dapat menghapus setengah dari kehidupan bintang kuno dengan sendirinya. Yeifan berkata pada dirinya sendiri. Mari kita lihat-lihat di tempat lain, kata Li Heishui. Meskipun si Cicc Divine Elixir menantang surga, hal-hal yang perlu ditukar juga sulit ditemukan. Ada batu darah suci di sana. Mata kaisar hitam tajam. Dia segera menemukan sebuah batu yang merah seperti darah yang baru saja diletakkan di atas tikar jerami. Warnanya cerah, dan ada coretan demi coretan pola dao yang beriak keluar. Itu sangat misterius dan eye-catching. Banyak orang langsung mengepungnya, bertanya bagaimana mereka bisa menukarnya. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mendapatkannya. Ada desas-desus bahwa batu ini dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata terlarang dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Aku butuh seratus jin air mata air kuning. Orang yang merespons dipenuhi dengan energi jahat. Tidak diketahui teknik apa yang dia kembangkan, tetapi itu membuat orang merasa seolah-olah sedang menghadapi roh jahat. Ini adalah ahli dari Life Ghost Race. Tidak heran dia membutuhkan hal semacam ini. Namun, bahkan jika Yellow Springs Water terakumulasi selama puluhan ribu tahun, hanya beberapa mangkuk yang akan diproduksi. Semua orang menggelengkan kepala dan pergi satu demi satu. Aku akan bertukar denganmu. Yevan bergerak. Ketika mereka baru saja mundur dari Fallen Eagle Cliff, mereka sebelumnya mengambil rumput netherwork di dunia bawah. Mereka juga mengambil kolam mata air kuning dengan keliling sepuluh zang. Setelah mendapatkan batu darah suci, mereka segera kembali. Pada akhirnya, Lunar Ice Soul masih ada, sehingga mereka berhasil berdagang. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ada begitu banyak hal baik di sini. Aku benar-benar tidak ingin pindah lagi. Jika aku melanjutkan, kemungkinan besar aku akan menemukan lebih banyak lagi bahan berharga yang menantang surga. Aku khawatir aku tidak akan bisa menahan penjarahan mereka. Kaisar hitam bergumam. Mereka melewati tikar jerami dari keturunan Gritsagehuntuo dan melihat sembilan lubang psikis divine elixir lagi. Beberapa dari mereka masih tidak bisa bergerak, tetapi pada akhirnya mereka tetap pergi. Boneka abadi tanpa penuaan. Ciziyue berteriak kaget. Dia menatap meja batu di depannya. Bunga ilahi tumbuh di dalam pot, menunggu untuk mekar. Ada kata-kata yang terukir di atas meja batu, dan tertulis dengan sangat jelas. Hanya saat boneka abadi mekar, itu akan memiliki efek ilahi. Mengkonsumsinya akan memungkinkan seseorang untuk tetap muda selamanya. Itu tidak bisa memperpanjang hidup seseorang, juga tidak bisa memperpanjang umur seseorang. Itu tidak terlalu berharga bagi kultifator laki-laki, jadi tidak banyak orang yang menghargainya. Namun, banyak kultifator wanita tergila-gila karenanya. Ini adalah sifat mereka. Bahkan seseorang sekuat grit sagehuntuo akan memiliki waktu ketika umurnya akan mengering. Semua makhluk hidup akan menjadi tua, dan setiap kultifator wanita ingin tetap muda selamanya. Mata besar Ciziyue berkedip. Dia jelas tergoda, dan dia terus menatap wayang abadi yang tidak menua. Ekspresi harapan dan mengemaskan semacam itu membuat orang ingin tertawa. Jangan khawatir, aku pasti akan menukarnya untukmu, tidak peduli apa yang dia butuhkan. Kata Ye Fan. Setelah sekian hari, sangat jarang melihat Ciziyue begitu bahagia dan bersemangat. Dia secara alami ingin menukarnya. Toko batu, Raskuno juga menjual batu. Cepat pergi ke sana. Mata anjing hitam besar itu tajam, dan dia menemukan kios di depan. Jalanan di sana penuh dengan batu, dan dia langsung berteriak kegirangan. Dia meraih ke bahu Ye Fan dengan kaki besar, dan berkata. Sama seperti bagaimana lemak tak bermoral ahli dalam menggali hantu, ini adalah wilayahmu. Gunting harta karun dan tukarkan dengan eliksir ilahib sikis sembilan lubang. Ye Fan menepis kakinya yang besar, dan bertanya kepada pemilik kios di depannya bagaimana boneka abadi yang tidak menua akan ditukar. Boneka abadi tanpa penuaan, seorang wanita berteriak kaget. Rambut biru panjangnya berkedip-kedip dengan kilau, dan dia sangat cantik. Tidak jauh, lebih dari selusin orang muncul. Di antara mereka, beberapa sangat menarik perhatian. Identitas mereka sangat mulia, dan mereka semua berasal dari ras kekaisaran kuno. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi memberi jalan bagi mereka. Di antara orang-orang ini, Ye Fan hanya mengenali dua orang. Salah satunya adalah Huo Lin Er, dan yang lainnya adalah Yuan Gu. 853 Aura Yuan Gu menjadi lebih kuat dan menyesakkan. Pola Dao muncul di kulitnya yang berwarna perunggu, dan rambut hitamnya yang tebal bercampur dengan kehampaan. Aura Dao agung menyelimuti udara. Yuan Gu, Ye Fan tidak mengatakan apa-apa, tetapi monyet itu hampir mengayunkan tongkat besarnya ke arahnya. Mereka telah bertarung beberapa tahun yang lalu. Itu kalian. Yuan Gu juga mengangkat matanya. Wu Fa menari seperti air terjun, dan tubuhnya yang tinggi seperti gunung setan. Itu sangat menindas sehingga orang hampir berhenti bernapas. Ye Fan menghentikan monyet itu dan mengambil langkah maju untuk menghadapi musuh di depannya. Pola Dao padat muncul di antara keduanya dan berubah menjadi domain. Dentang. Tiba-tiba, pedang Dao muncul di kehampaan dan mengebas. Itu membelah domain yang telah terbentuk di antara mereka berdua dan menghancurkan serangan yang akan meletus. Ada formasi terlarang di lapangan Tian Fang yang melarang pertempuran. Pada awalnya, itu akan dihentikan, tetapi jika dilanjutkan, hukum ilahi akan turun dan menyebabkan roh dan tubuh binasa. Ye Fan dan Yuan Gu keduanya mundur dan tidak melanjutkan pertarungan. Mereka tidak bisa bertarung di sini, tetapi niat bertarung di antara mereka sudah meningkat. Yuan Gu, berapa lama kamu akan bersembunyi? Tanya monyet. Jadi itu pangeran suci. Aku sudah memutuskan Daoku. Setelah membunuh tubuh keramat umat manusia, aku akan bertarung denganmu dan menekan warisan ayahmu atas nama leluhurku. Yuan Gu berkata dengan dominan. Ini bukan hanya kekuatan, tetapi juga semacam kepercayaan diri. Setelah memasuki alam fondasi abadi ketiga, seluruh auranya telah berubah. Dia telah membangun keyakinan yang tak tertandingi bahwa dia bisa menyapu bersih semua lawan. Ye Fan membuka mulutnya dan berkata, Aku sudah lama menunggumu. Kamu telah bersembunyi di sudut untuk mengkonsolidasikan wilayahmu sampai sekarang, dan sekarang kamu akhirnya berani keluar. Semua serangan psikologis tidak berguna terhadapku. Saat ini aku tak tertandingi, dan apapun yang kau katakan tidak berguna. Kali ini, waktunya terserah padamu. Aku akan menemanimu kapan saja. Kata-kata Yuan Gu Nyaring. Pertemuan kedua belah pihak di lapangan Tian Fang langsung menarik perhatian dari segala arah. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas. Pertempuran paling kuat akan segera dimulai. Kita akan menjalani pertarungan hidup dan mati dalam waktu setengah bulan. Kata Ye Fan. Baiklah, mari kita lakukan di medan perang kuno Sunset Perk lain, jawab orang kuno itu. Setelah kedua belah pihak selesai berbicara, lapangan surga berubah menjadi kekacauan. Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh, mengantisipasi datangnya era yang hebat. Pertempuran berlumuran darah pertama di jalan kaisar telah dimulai. Pada hari ini, berita itu tampaknya telah melebarkan sayap dan menyebar kemana-mana, menarik perhatian semua kekuatan besar. Pertempuran antara tubuh suci klan manusia dan garis darah kaisar kuno akan menjadi pertempuran yang signifikan. Aku ingin boneka abadi yang tidak menua ini. Apa yang kamu butuhkan untuk menukarnya? Yuan Gu bertanya pada pemilik warung. Jelas bahwa dia ingin memberikannya kepada Putri Gua Fire Kilin. Saat ini, meja batu sudah dikelilingi oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Semua jenis orang memperhatikan pemilik bunga aneh itu. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang seperti Huo Lin Er dan Yuan Gu, dan orang-orang di belakang mereka juga berasal dari keluarga kerajaan. Tekanan mereka membuat tubuhnya bergetar. Ada perintah untuk hal-hal. Kami di sini lebih dulu, jadi aku pasti menerima keanehan ini, kata Ye Fan. Kakak Ye, lama tidak bertemu. Ayo bersaing secara adil untuk bunga dewa ini. Huo Lin Er tersenyum, rambut birunya secerah sutra, dan senyumnya bisa meruntuhkan kota. Baiklah, persaingan yang sehat. Chi Ziyue tersenyum dan berjalan maju dengan langkah anggun. Matanya yang besar melengkung menjadi bulan sabit, dan senyum cerah tergantung di wajah ovalnya yang seperti batu giyok. Bunga ini, pemilik kios menjadi malu-malu. Orang-orang dari Gua Kilin Api dan Dano Primitif menyukai bola aneh ini. Jangan takut, tidak ada yang akan memaksamu untuk membeli atau menjual. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Seorang lelaki tua dari Gua Api Kilin bertanya dari belakang. Dia adalah ahli yang bertugas melindungi sang putri. Dia baru saja mengatakan bahwa dia menginginkan Giyok Raja dari seri Giyok Ilahi Sembilan Surga atau esensi perak luo besar, kata seseorang dari samping. Apa? Nafsu makannya terlalu besar, gumam Yuangu pada dirinya sendiri. Penjaga kerajaan tua di belakangnya juga mengangkat alisnya. Seri Nine Heaven Divine Jade adalah harta tak ternilai yang dapat digunakan untuk menempa senjata ilahi. Esensi perak luo besar juga sama. Itu hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Bahkan Raja Leluhur pun akan kesulitan mendapatkannya. Agak keterlaluan, orang tua di belakang Huo Lin Er berkata, bahkan seseorang dengan statusnya tidak memiliki harapan untuk mendapatkannya. Terlalu banyak keinginan untuk berdagang dengan bola aneh yang tidak berharga. Meskipun itu adalah permintaan yang sangat tinggi, masih banyak kultifator wanita yang berhenti di jalurnya. Mereka semua ingin mendapatkan bola aneh ini. Ye Fan menghela nafas pelan. Akan sulit untuk mendapatkan bunga ini. Dia memiliki miriat origen ki dan phoenix blood scarlet gold padanya, tapi dia tidak memiliki grit luo silver essence. Dia tidak ingin mengecewakan Ji Ziyue dan berkata, Ayo pergi ke tempat lain dulu. Aku pasti akan membantumu mendapatkan bunga abadi. Saat itu, dia telah memotong sepasang bunga dewa kembar di Danau Giok. Dia berharap bisa mendapatkan beberapa di jalan depan. Jika dia beruntung, dia mungkin dapat menemukannya. Jelas, Yuan Gu, Huo Lin Er, dan penjaga mereka tidak memiliki materi ilahi pada mereka. Mereka hanya bisa berbalik dan pergi. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Aku pasti akan mengirimkanmu Raja Giok Dewa sebentar lagi. Yuan Gu berkata sambil pergi. Lapangan surga adalah tanah harimau yang berjongkok dan naga yang melingkar. Mereka ingin menggunakan koneksi mereka untuk meminjam sepotong kecil materi ilahi sebagai ganti bunga ini. Yuan Gu secara alami tidak berpikir itu sepadan. Para pelindung juga menentangnya, tetapi Huo Lin Er menginginkannya dengan sepenuh hati. Sekarang, Danau Primordial melamar ke Gua Api Kilin untuk aliansi pernikahan. Betapapun berharganya bunga ini, mereka harus segera mendapatkannya. Sungguh nostalgia, hari-hari ketika kita menjelajahi kota suci benar-benar berkesan. Li Hei Sui menghela nafas. Saat itu, dia dan Yei Fan telah membantai semua orang di lapangan batu di tanah suci. Tidak ada yang tahu berapa banyak bahan berharga yang telah mereka peroleh, menimbulkan sensasi berkali-kali. Ngomong-ngomong, pada hari aku menjadi Master Yuan Tao, aku pasti akan pergi ke kota suci dan menangkap raja batu itu. Aku akan melihat latar belakang seperti apa yang dimilikinya. Yei Fan tertawa. Mereka memasuki jalan batu aneh dan tidak melihat apa-apa selain batu yang ditumpuk menjadi gunung-gunung kecil. Mereka menempati seperlima dari wilayah lapangan surga. Jelas, ini adalah tempat yang penting. Banyak orang masuk dan keluar dari sini, dan tidak ada kekurangan pahlawan dan pemimpin klan. Semuanya memiliki asal-usul yang hebat. Selama era Arcaik, ada banyak bahan berharga di bawah bumi. Banyak dari mereka adalah bijih mentah yang digali dan dilelang, monyet itu menjelaskan. Yei Fan dan yang lainnya tergerak. Batu-batu ini telah disegel selama puluhan ribu tahun dan jauh lebih berharga daripada yang ada di kota suci. Pasalnya, batu-batu tersebut tidak hanya menjadi sumber perjudian, tetapi juga berbagai material surgawi. Ada banyak orang yang telah mengembangkan mata surgawi, tetapi Yei Fan adalah satu-satunya di dunia ini. Hatinya tidak tenang setelah tiba di sini. Ini terlalu banyak penipuan. Yei Fan berjalan beberapa ratus meter dan menemukan bahwa hanya ada batu yang tidak berguna. Kadang-kadang, ada bahan berharga di dalamnya, tapi sangat kecil, akan sia-sia untuk membelinya. Asalkan mereka percaya diri sedikit saja, mereka tidak akan membawa batu-batu itu ke sini untuk dijual. Ini adalah batu-batu yang sudah disaring beberapa kali, kata monyet. Selain itu, penjual ini jarang meminta bahan sumber dan hanya menukar bahan yang mereka butuhkan. Ini karena mereka benar-benar tidak kekurangan bahan sumber. Setelah berjalan setengah jalan, Yei Fan akhirnya menemukan beberapa barang bagus. Sayangnya, hal-hal yang diinginkan pemiliknya sulit ditemukan, atau harga yang diminta terlalu menantang, jauh melebihi nilai sebenarnya. Akhirnya, mereka menemukan tempat di mana mereka dapat menggunakan bahan sumber untuk ditukar dengan batu yang menakjubkan. Namun, jumlah sumber surgawi yang dibutuhkan sangat mencengangkan, membutuhkan sepotong seukuran kepala manusia di setiap belokan. Setelah tiba di sini, Yei Fan menjadi tenang. Setelah memilih satu meter persegi batu coklat kehijauan, dia menawar beberapa kali dan membayar setengah sumber ilahi seukuran kepala manusia sebelum mulai memotong batu itu. Pertama-tama, cahaya ilahi yang menyilaukan segera terbang keluar setelah memotong kulit batu. Ada sumber surgawi di dalamnya, jadi apapun yang terjadi, itu pasti bukan kerugian. Kemudian, Yei Fan terus mengacungkan pedangnya. Kulit batu terlepas, dan sumber ilahi terbelah. Tidak ada cahaya yang menyilaukan di dalam, tetapi sebaliknya, itu ilahi dan lembut, membuat hati menjadi tenang. Ini menantang surga. Sepotong besar esensi perak luo besar, betapa langka dan berharganya nilainya. Batu itu terbelah, segera menimbulkan teriakan ketakutan. Tempat ini hampir meletus. Banyak orang bergegas mendekat, mereka semua terguncang, berharap bisa segera merebutnya. Lapisan tipis sumber ilahi mengandung lebih dari setengah meter persegi logam perak, mengalir dengan pola dao. Itu misterius dan tak terduga. Pemilik tumpukan batu ini pun langsung tercengang. Kemudian, dia berteriak, sumber ilahi terkutuk. Sumber ilahi adalah zat misterius yang bisa melayang di udara dan mengubah berat batu. Sulit untuk menilai berat benda yang tersegel di dalamnya. Lebih dari setengah meter persegi esensi perak luo besar, jika bukan karena lapisan sumber ilahi ini, itu akan cukup untuk menghancurkan tanah. Pemilik batu itu memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, mengutuk sumber ilahi karena membuatnya kehilangan harta karun. Kakak Heisui, kamu memiliki bahan untuk menyempurnakan senjata-mu kali ini. Yevan tersenyum. Kebanyakan orang memiliki senjata utama yang mereka sempurnakan sendiri. Itu menemani mereka saat mereka tumbuh, dan rajalah yang mengendalikan senjata lain. Tentu saja ada juga orang yang tidak memilih jalan ini. Misalnya, Duanda yang hanya fokus mengasimilasi senjata orang lain. Jika dia menempa senjata setelah mendapatkan setengah senjata kaisar, maka akan ada yang salah dengan otaknya. Tidak ada Grandmaster senjata yang bisa mengendalikan tutup iblis pemakan surga. Sebelumnya, di api penyucian primordial, semua orang mengorbankan senjata mereka. Karena bahan senjata Lee Heisui kurang bagus, maka digunakan sebagai fondasi. Yevan ingin memberinya diamond cakram, tetapi Lee Heisui tidak terbiasa. Dia merasa lebih baik menempa senjata utamanya sendiri. Aku juga kekurangan material senjata utama, anjing hitam besar itu memanggil. Saya juga. Duanda juga menggosok tangannya. Semua orang memandangnya dengan jijik. Bagaimana mungkin orang yang mengikuti Great Emperor Wu si kekurangan bahan senjata utama? Yang lainnya memiliki setengah sovereign weapon dan masih mengeluh karena miskin. Dia harus disambar petir. Omong-omong, lebih dari setengah meter persegi esensi perak luo besar dapat digunakan untuk menempa beberapa senjata. Bahkan seorang suci pun akan cemburu, monyet menghela nafas. Materi surgawi yang tidak dapat digunakan saudara Heisui dapat diambil kembali untuk membuat beberapa jubah ilahi untuk little care, tong-tong, dan yang lainnya, kata Yevan. Sangat boros. Bahkan Duanda sedikit cemburu. Saya juga tidak memiliki jubah pertempuran kaisar. Kulit anjing hitam besar itu lebih tebal dari kulit babi. Cepat dan tukarkan boneka abadi awet mudah. Yevan menyimpan lebih dari setengah meter persegi esensi perak luo besar dan pergi. Wajah Jiziyue dipenuhi dengan senyum bahagia, dan lesung pipi kecil yang telah hilang selama beberapa hari muncul kembali di wajahnya. Dia berlari ke depan seperti peri yang ceria. Apakah mataku baru saja menipuku? Apakah ini benar-benar lebih dari setengah meter persegi dari grit luo silver essence? Persetan, tidak ada keadilan di dunia ini. Di depan tumpukan material batu, sekelompok orang tertegun, dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Jalan batu aneh ini telah menyebabkan keributan besar, dan banyak orang melonjak. Ketika Yevan dan yang lainnya kembali, wayang abadi awet mudah masih ada di sana. Itu tumbuh di pot tanah, berkilau dan berkilau, dan dikelilingi oleh sinar cahaya. Kuncup bunga akan mekar. Menurut permintaan, Yevan mengeluarkan sepotong silver essence seukuran kepalan tangan bayi untuk ditukar dengan bunga ini. Ini, pemilik kios tercengang. Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan menyampaikan materi ilahi begitu cepat, dan ini membuatnya merasa sangat canggung. Meskipun dia ingin bertukar, dia sangat waspada terhadap keluarga kerajaan kunu jauh. Menurut aturan Heaven Square, aku bisa mengambil bunga ini setelah aku meletakkan grit luo silver essence. Tidak ada gunanya bagimu untuk menarik kembali kata-katamu. Yevan melempar esensi perak luo besar, dan langsung mengambil boneka abadi, memberikannya kepada Jizyue. Begitu harum, seolah-olah aku akan menjadi bidadari. Jizyue mengambil pot bunga, dan sangat senang. Dia mencium aroma bunga, dan ada ekspresi mabuk di wajahnya. Bulu matanya yang panjang bergetar sedikit, dan dia cantik dan bergerak. Tunggu, Yuan Gu dan yang lainnya kembali. Sayangnya, kamu terlambat selangkah. Kami sudah menyelesaikan pertukaran, kata Yevan. Ini belum berakhir. Menurut aturan, selama kami membawa lebih banyak esensi perak luo besar daripada kamu, bunga ini akan menjadi milik kami, kata Yuan Gu dengan bangga. Dia mengeluarkan sepotong grit luo silver essence yang ukurannya dua kali lipat dari milik Yevan. Pola Dao mengalir keluar darinya, dan itu menguntungkan dan menyilaukan, menarik perhatian semua orang. Sungguh memusingkan, kata Yevan. Letakkan pot bunga dan segera pergi. Aku akan datang dan mengambil nyawamu dalam waktu setengah bulan. Yuan Gu mencibir. Maksudku, mengapa kamu begitu merepotkan? Yevan dengan santai membuka ruang artefak, mengeluarkan sepotong grit luo silver essence, dan meletakkannya di tanah. Apa? Ini adalah. Belum lagi Yuan Gu, bahkan lelaki tua di belakangnya membelalak kaget. Dengan pandangan sekilas, mereka melihat sepotong besar esensi perak luo besar. Nafas mereka bertambah cepat, dan mereka merasa sedikit pusing. Belum lagi orang-orang yang hadir, bahkan raja leluhur pun akan tercengang. Berapa nilai harta karun sebesar itu? Itu benar-benar menantang surga. Orang harus tahu bahwa kebanyakan saint tidak dapat meninggalkan senjata suci mereka setelah mereka mati. Salah satu alasannya adalah sulit untuk disempurnakan, tetapi alasan lainnya adalah kurangnya bahan ilahi. Sepotong besar itu bukan kubis, juga bukan besi tua. Itu adalah esensi perak luo besar, yang tidak kurang dari cadangan esensi perak di perbendaharaan kekaisaran. Tidak ada yang akan mengambilnya dan menggunakannya. Hanya Saint Kings yang memenuhi syarat untuk memperbaikinya. Itu adalah harta karun yang disediakan untuk digunakan oleh master yang tiada tarannya. Singkirkan esensi perak dan segera pergi. Aku akan datang dan mengambil nyawangmu dalam setengah bulan, kata Ye Fan sambil tersenyum, membalas dengan kata-kata yang sama. Kamu, ini adalah pertama kalinya ekspresi sage kuno berubah setelah dia memotong jalannya. Itu terlalu memalukan, terutama di depan Huo Lin Er. Dia memandang rendah pihak lain barusan, tetapi ras manusia sekret fisik mengungkapkan lebih dari setengah meter persegi dari grit luo silver essence. Sepotong kecilnya terlalu lusuh dibandingkan. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Membawa begitu banyak bersamanya. Apakah kamu mencoba membunuhku? Dia mengutuk dalam hatinya. Dia sangat marah dan merasa kehilangan muka di depan Huo Lin Er. Kakak Ye, putri gua kilin api itu lembut dan menawan. Dia menatap bunga aneh itu dan tidak ingin dia menyerah. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Tidak ada wanita yang tidak peduli dengan penampilan mereka. Bahkan putri kaisar kuno pun tidak terkecuali. Boneka abadi tanpa penuaan sangat berharga bagi mereka. Aku sudah memberikannya kepada orang lain, kata Ye Fan. Jika kamu benar-benar ingin tetap muda selamanya, kamu bisa datang ke rumahku di masa depan. Wayang abadi yang tidak menua ini mungkin mekar lagi, kata Ji Ziyue sambil tersenyum. Dia memeluk pot bunga dan tidak akan melepaskan apapun yang terjadi. Benarkah? Huo Lin Er bertanya saat matanya yang besar berputar. Tentu saja, jangan bertengkar denganku karena bunga ini. Ji Ziyue memiliki ekspresi licik di wajahnya. Di mana kamu tinggal, kakak? Huo Lin Er juga tersenyum licik dan maju untuk bertanya. Orang-orang di samping sedikit terkejut. Kedua gadis ini sebenarnya telah membangun hubungan dan saling mengundang. Yang paling marah adalah Yuan Gu. Dia menatap Ye Fan dengan dingin. Pertempuran ini akan menentukan hidup dan mati. Hanya satu yang akan bertahan. Benar, itu juga yang kuinginkan. Yuan Gu dan Ye Fan membuka mulut mereka satu demi satu, menentang satu sama lain dengan kekerasan yang sama. Niat membunuh yang dingin memenuhi udara, menyebabkan alun-alun langit menjadi dingin. 854 Sunset Perplains setengah bulan lagi. Aku menantikan saat kepalamu terbang dan darah emasmu berceceran. Yuan Gu melirik Ye Fan untuk terakhir kalinya sebelum berbalik untuk pergi. Ini salah satu penyesalan terbesar dalam hidup untuk tidak bisa melawan kaisar primitif di masa mudanya. Aku hanya akan memutuskan garis keturunannya untuk menghibur diriku sendiri. Ye Fan berkata dengan acuh tak acuh. Adegan menjadi sunyi senyap setelah mendengar ini. Bahkan Huo Lin Er dan yang lainnya tertegun. Semua orang terkejut dan kesunyian mencapai titik ekstrim. Seberapa mendominasi ini? Kaisar kuno seperti dewa di hati mereka. Tidak ada yang berani membandingkan diri mereka dengan mereka, namun tubuh suci ras manusia berani berbicara dengan cara seperti itu. Yuan Gu tiba-tiba berbalik dan berkata, Betapa sombongnya. 15 hari dari sekarang, saat matahari terbit dari timur, aku akan menemuimu di Sunset Park Plains dan membasuh tanganku dengan darah sucimu. Kerumunan itu gempar dan keributan. Mereka penuh antisipasi untuk pertempuran ini. Ini akan menjadi pertarungan terkuat. Tidak ada tipu muslihat, tetapi pertempuran yang benar-benar berlumuran darah di jalan kaisar. Tubuh suci ras manusia melawan garis keturunan kaisar kuno. Ini terlalu berlebihan. Dia berani membandingkan dirinya dengan kaisar primitif. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa membuktikan daunnya? Aku ingin menonton pertempuran itu dan secara pribadi melihat keturunan kaisar primitif membunuh tubuh suci ras manusia. Aku akan menunjukkan kekuatan tertinggi kaisar kuno. Banyak makhluk sedang berdiskusi di Skysquare. Lagi pula, tempat ini didominasi oleh berbagai suku kuno. Secara alami, kebanyakan dari mereka bias terhadap keturunan kaisar kuno. Mereka merasa bahwa Yevan terlalu tidak sopan. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil kultifator manusia yang heboh setelah mendengar ini. Mereka berharap Yevan akan berhasil dan membunuh Yuan Gu untuk menunjukkan kekuatan ras manusia. Badai akan datang. Semua orang tahu bahwa 15 hari dari sekarang, mata dunia akan terfokus pada wilayah utara. Pertempuran yang menghancurkan bumi akan mengguncang 5 wilayah dan secara resmi membuka tirai. Kakak, sudah beres kalau begitu. Aku akan segera menjadi tamu di Jiklan wilayah selatan. Kamu harus merawat bunga aneh ini dengan baik. Huo Lin Er tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Jizyue. Pada saat yang sama, dia mengundangnya untuk menjadi tamu di Gua Fire Kilin selama ini. Ayo pergi juga. Identitas kita telah dikenali. Kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri. Kemungkinan besar akan ada masalah besar saat kita pergi, kata Duande. Dia memiliki banyak musuh dan telah menggali kuburan leluhur banyak orang. Dia terbiasa berhati-hati. Yevan menganggu. Kali ini, mereka secara tak terduga mendapatkan materi dewa yang begitu besar, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka pergi di sepanjang jalan batu menakjubkan. Oh, ada besi dewa di batu itu, tapi harganya terlalu tinggi. Tunggu, ada sumber ilahi di depan kita, dan disegel dengan emas murni. Sayangnya, sayang sekali, itu hanya sepotong valet tembaga dan bukan bahan dewa. Titik, Yevan melihat sekeliling saat dia berjalan. Dia ingin memotong beberapa bahan berharga sebelum dia pergi. Tempat ini ditumpuk seperti gunung, tapi memang ada hal-hal baik di sini. Hanya saja harganya konyol. Bahan batu di wilayah ini tidak biasa. Ada bahan di mana-mana, meski tidak begitu berharga. Yevan terkejut. Tempat ini telah menghasilkan banyak hal baik, tetapi persyaratan tuannya sangat keras. Batu-batu aneh dijual di sini, tetapi jika ada bahan ilahi, mereka berhak membelinya kembali. Harganya wajar. Begitu banyak aturan. Siapa yang mau datang? Li Tian bergumam. Namun, Yevan berhenti. Ada sesuatu yang luar biasa di sini, terutama batu yang dia tatap. Itu berisi sumber ilahi dan memiliki makhluk hidup yang disegel di dalamnya. Bisakah kita berdiskusi dengan mereka dan membeli batunya langsung daripada memotongnya di sini? Itu tidak cukup. Kudengar penguasa batu ini memiliki latar belakang yang hebat. Dia adalah Raja Sembilan Phoenix. Dia mungkin menjadi sage agung di masa depan. Dia tidak akan mudah untuk diajak bicara. Yang lainnya tersentak, Sembilan Phoenix King telah muncul di Jade Pool Meeting. Selama era primordial, Kaisar Pertarungan telah menilai dia memiliki bakat yang baik dan namanya telah mengguncang dunia. Apa yang harus kita lakukan? Yevan berada dalam posisi yang sulit karena dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Berat, apakah kamu menemukan harta karun? Jika kamu tidak bisa melakukannya, ayo lari setelah menjarah. Anjing hitam besar itu menyarankan. Dia telah melihat terlalu banyak harta di sini, dan matanya merah. Dia telah membuat beberapa suara, ingin melakukan sesuatu yang besar dan kemudian lari. Enyah lah. Pasti ada seseorang yang menunggu kita melakukan kesalahan dalam kegelapan. Jika kamu ingin menjarah, kamu bisa melakukannya sendiri di lain hari. Yevan mencengkeram lehernya, memperingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah. Berat, apakah kamu benar-benar menemukan sesuatu yang baik? Saya ingin tahu apakah mereka akan adil ketika mereka mengambilnya kembali. Mata Duande bersinar dengan cahaya pencuri. Monyet itu berkata, Jangan khawatir. Nama Raja Sembilan Phoenix mengguncang era primordial. Dia ahli yang langka. Bisnis batu atas namanya tidak akan menimbulkan masalah. Kita tidak bisa kehilangan orang itu. Baik, aku akan membukanya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka berikan padaku sebagai gantinya. Aku benar-benar menemukan harta karun kali ini, kata Yevan. Sekarang, dia telah melihat segala macam hal baik. Untuk dievaluasi seperti ini, tentu saja itu adalah harta yang langka. Orang-orang di sampingnya semua bersemangat. Ye kecil, apa yang kamu temukan? Bahkan Jiziyue pun penasaran. Dia mengiringkan kepalanya dan bertanya. Sudut mulutnya melengkung, dan senyum lembut menggantung di wajahnya. Seluruh pribadinya sangat halus, dengan semacam rahmat ilahi. Seekor naga. Jawab Yevan. Apa? Beberapa orang terikat lidah. Mereka tahu bahwa dia tidak bercanda dan terlihat sangat serius. Harga batu ini tidak menantang surga dan sangat terjangkau. Yevan membelinya dan mulai memotongnya di tempat. Banyak orang memperhatikan, dan ketika mereka melihatnya bergerak, mereka semua mengelilinginya. Aku benar-benar menantikan untuk melihat apa itu naga yang berhibernasi. Kaisar hitam meneteskan air liur. Dia berbaring di depan batu kapur ini, tidak mau pergi bahkan setengah langkah pun. Ini adalah batu kapur sepanjang satu meter. Itu tidak mencolok dan ditempatkan di sudut. Jelas, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Bahkan orang yang bertugas menjaga batu itu tidak peduli sama sekali. Permukaan batu itu tergores, dan kecemerlangan yang menyilaukan keluar. Tidak peduli apa, mereka telah memotong sumber ilahi, jadi mereka pasti tidak akan rugi. Ada makhluk hidup di dalam. Seseorang dengan mata tajam berteriak. Kaca. Yevan bergerak sangat cepat. Dia membuka batu itu hampir dalam sekejap, mengungkapkan sumber ilahi seukuran baskom. Sebenarnya ada naga melingkar di dalamnya, dan seluruh tubuhnya berwarna kemasan dan menyilaukan. Mungkinkah ulat sutera dewa lainnya keluar? Li Heis Hui bingung. Namun, yang lain terpanah. Ini tidak mungkin ulat sutera ilahi. Ciri-cirinya jelas, dan itu sama sekali berbeda dari bentuk ras ulat sutera ilahi. Ini naga sejati. Mengapa saya mencium aroma obat? Ini sangat harum, dan saya benar-benar ingin menggigitnya. Banyak orang berteriak ketakutan. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar dan memandangi naga melingkar dengan tak percaya. Jika direntangkan, panjangnya akan mendekati satu meter. Itu memiliki aura yang sangat istimewa, tidak perkasa tapi suci. Sudah mati, tidak hidup, tapi ini jelas merupakan harta yang menantang surga. Banyak orang telah melihat Yevan memotong daluo silver essence dengan mata kepala sendiri. Sekarang setelah mereka melihat item suci seperti itu muncul setelah dia membuka batu itu, tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Apa sebenarnya ini? Harum sekali. Tidak mungkin obat dewa berbentuk naga, kan? Sungguh harta yang menantang surga. Orang-orang ini benar-benar diberkati oleh surga. Mereka mendapatkan harta berharga setelah membuka batu itu dua kali. Sungguh membuat iri. Sejumlah besar orang melonjak, semuanya mendecahkan lidah karena heran. Mereka tidak dapat mengenali apa itu, dan beberapa orang menduga bahwa itu mungkin mayat naga sejati. Hajinan, anjing terkutuk, kau membuat sepatuku basah. Yevan menendangnya. Pada saat ini, air liur anjing hitam besar itu mengalir seperti sungai kecil. Cakarnya yang besar memeluk sumber ilahi, dan dia berteriak, ini milikku, tidak ada dari kalian yang boleh mengambilnya. Duanda juga bertindak seolah-olah dia dirasuki oleh dewa jahat. Dia menarik Yevan ke samping dan menunggangi tubuh anjing hitam besar itu untuk memperebutkan sumber ilahi ini. Dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Untuk membuat dua hajingan paling tak tahu malu dan serakah begitu bersemangat, tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah bahan berharga yang menantang surga. Jelas, mereka berdua mengenalinya dan memperebutkannya dengan sekuat tenaga. Mungkinkah, Yevan melihat dari dekat, dan tiba-tiba menyadari. Tepat pada saat ini, para elit yang bertugas menjaga material batu muncul, dan berkata, kami ingin mengambil kembali harta sekte yang menantang surga ini. Ambil kembali pantatku, apa yang akan kamu gunakan untuk menukarnya. Kaisar hitam cemas, dan segera mengobrol dengan Fatih Duan, sebenarnya membahas perampokan di tempat. Ini adalah dragon cimera yang langka, dan yang sebesar itu ukurannya kira-kira sama dengan true dragon. Itu bahkan lebih berharga dan tak ternilai harganya, kata seorang lelaki tua. Ini benar-benar cimera naga. Bagaimana bisa begitu besar, benar-benar menantang surga. Ini obat langka yang berharga, seru banyak orang. Di dunia sekarang, tidak akan ada lebih dari 10 cimera naga, dan yang terpanjang hanya satu kaki panjangnya. Di antara mereka, tiga berada di Jade Pool, dan satu di dunia Immortal Mansion. Yevan pernah cukup beruntung untuk melihatnya. Cimera naga sepanjang satu kaki hampir setara dengan raja pengobatan, apalagi yang ini. Panjangnya hampir satu meter, dan aromanya tercium melalui sumber ilahi. Sayang sekali dia mati, dan darahnya menggumpal, dan khasiat obatnya menurung tajam. Kalau tidak, dragon cimera yang langka seperti itu pasti bernilai setengah dari obat abadi. Seorang lelaki tua yang tahu seluk-beluknya menghela nafas. Meski begitu, cimera naga ini tak ternilai harganya, dan hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Jika dimurnikan sebagai obat utama, bisa memperpanjang umur seseorang selama enam ratus hingga seribu tahun. Konsep macam apa ini, itu akan membuat orang suci kuno pun sujud untuk mengemis. Di dunia ini, tidak ada yang lebih berharga dari umur, terutama saat akan habis. Cimera naga sepanjang satu meter itu berwarna kemasan, dan terletak di sumbernya, itu lebih mirip naga sejati daripada tiga yang terlihat di rawa kolam giyok. Itu seperti hidup, dan tubuh naga emas itu cerah, dipenuhi dengan spiritual ki. Setiap tetes esensi dan darah di tubuhnya adalah kehidupan yang berharga. Pada akhirnya, rencana menjarah kaisar hitam dan duan degagal. Sejumlah besar ahli muncul di sekitar mereka, dan masing-masing penuh dengan ki darah. Mereka sangat kuat, dan jika mereka benar-benar bertarung, mereka pasti tidak akan bisa menerobos. Apa yang akan kamu gunakan untuk menukar naga ini? Tanya Yevan. Dia sangat tenang saat duduk di kursi berharga yang khusus dibawa untuk mereka. Chi Ziyue juga tersenyum dan berkata, ini adalah harta abadi yang tak ternilai harganya. Apakah Anda memiliki obat abadi? Apakah Anda memiliki materi eksklusif Great Emperor? Selain ini, saya tidak bisa memikirkan hal lain untuk ditukar. Ini, bawahan dari sembilan Raja Phoenix berada dalam posisi yang sulit. Benar-benar tidak ada harta untuk ditukar. Bisakah aku bicara dengan kalian? Pada saat ini, seorang ahli berjubah hitam muncul, dan semua orang tanpa sadar membuka jalan untuknya. Dia menemukan murid sembilan Raja Phoenix. Dia adalah cucu tertua dari Great Sagehuntuo, dan dia sudah memiliki satu kaki di alam Raja Leluhur. Semua orang berteriak kaget. Mereka semua tahu mengapa dia datang. Dia memiliki cairan ilahip sikis sembilan lubang, dan dia bisa menukarnya dengan cimera naga ini. Murid sembilan Raja Phoenix tidak berani meremehkannya. Seberapa kuatkah Great Sagehuntuo? Dia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan makhluk hidup dari setengah planet kuno. Jika mereka memprovokasi dia, tidak akan ada jalan keluar dari dunia ini, termasuk sembilan Raja Phoenix. Kita harus segera melaporkan masalah ini ke Raja Sembilan Phoenix. Cimera naga ini terlalu berharga, dan kita tidak bisa membuat keputusan, kata murid Raja Sembilan Phoenix setelah kedua belah pihak berbicara. Oke, aku akan menunggu jawaban sembilan Raja Phoenix, kata cucu tertua dari Pertapa Agung Huntuo. Yevan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini akan terjadi, tetapi bahkan jika dia tidak memotong batu itu, cepat atau lambat akan ditemukan. Sudah ada retakan di batu itu, dan dengan sedikit sentuhan, itu mungkin akan terbuka. Keharuman yang terkandung di dalamnya pasti akan menyebar, dan setiap orang biasa akan dapat menemukannya, apalagi ras kuno yang kuat ini. Daripada itu, lebih baik baginya untuk membukanya, dan dia bisa menukar beberapa harta abadi. Empat jam kemudian, seorang ahli kembali dan berkata, Sembilan Phoenix King memiliki rasa hormat yang tak tertandingi untuk Gritsage Huntuo. Setelah mengetahui bahwa dia ingin meminjam hidupnya selama 800 tahun untuk bersaing dengan surga, dia sangat terkesan dan bersedia menyerahkan harta abadi. Terima kasih banyak, aku akan membalasmu dengan murah hati di masa depan. Kata cucu tertua dari Gritsage Huntuo. Dia kemudian berjalan mendekat dan berkata kepada Yevan dan yang lainnya. Aku bersedia menukar cairan ilahit sikis sembilan lubang dengan cimera naga. Apakah itu mungkin? 855. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini, tidak ada pilihan lain. Meskipun keuntungannya mencengangkan, Yevan masih merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Seolah-olah dia bisa melihat Gritsage Huntuo berdiri di atas bintang kuno ini, menghadap semua kehidupan dan berperang melawan langit selama 800 tahun. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? 800 tahun sangat jauh. Siapa tahu, mungkin Gritsage Huntuo telah meninggal terlebih dahulu, dan kamu mungkin sudah menjadi tubuh orang suci yang hebat, kata Kaisar Hitam. Dia tidak khawatir sama sekali. Kegembiraan panen berubah menjadi kekhawatiran. Yevan, Dongfangye, Litian, dan yang lainnya sangat bersemangat saat menatap batu aneh ini. Itu adalah harta surgawi yang digunakan untuk mengasuh para jenius yang membengkokkan surga. Batu ini tingginya sekitar satu kaki, dan kulit batunya berwarna coklat kekuningan. Itu berbentuk manusia, dan sebuah lubang kecil telah dipotong di dadanya. Cairan lima warna mengalir keluar, dan aroma harum tercium di udara. Penciptaan roh suci sangat misterius. Itu adalah produk interaksi antara langit dan bumi. Cairan itu adalah inti dari dao, dan mengandung hukum langit dan bumi. Begitu berubah menjadi batu, itu akan membentuk rangka bagian dalam manusia batu. Itu perlu dipelihara oleh langit dan bumi selama jutaan tahun sebelum muncul. Karena lahir dari interaksi dao agung, begitu muncul, angin dan awan akan berubah. Itu akan berdiri di puncak dao ekstrim, dan bisa dibandingkan dengan Kaisar Kuno yang agung. Ini adalah bentuk roh suci yang paling primitif, dan dapat dikatakan selaras dengan langit dan bumi. Itu ditemukan oleh seseorang segera setelah berubah menjadi telur, dan esensi daunnya dipotong. Setetes cairan spiritual yang jatuh ke dalam seember air dapat membersihkan sum-sum dan menghaluskan tulang anak kecil sekali. Sebulan sekali sudah cukup, kata seorang tetua di samping. Mata semua orang merah. Hal apa yang menantang surga ini? Jika sebuah klan memperoleh hal semacam ini, kejeniusan macam apa yang bisa mereka pelihara di masa depan? Tiga sampai lima anak kecil tidak akan cukup, dan itu bisa digunakan untuk dua sampai tiga generasi. Jika bakat mereka cukup baik, dengan bantuan seperti ini, masa depan gemilang seperti apa yang akan mereka miliki. Itu benar-benar membuat orang iri. Duande menggosok tangannya, sangat bersemangat, dan kemudian dia merasakan kebencian yang besar. Kenapa dia sudah begitu kuat? Dia berkata dengan ekspresi tenang. Sebenarnya, saya merasa tulang dan organ dalam tubuh saya masih sangat lunak. Setelah menerima baptisan cairan roh suci beberapa kali, tidak akan ada masalah sama sekali. Itu benar. Aku juga merasa kamu masih sangat muda. Kamu seperti bunga yang baru saja mekar, atau tunas yang baru saja muncul dari permukaan bumi. Kamu membutuhkan obat roh untuk menyiramimu. Anjing hitam besar itu juga berkulit sangat tebal. Yeifan, monyet, Li Hei Sui, dan yang lainnya memandang mereka dengan jijik. Salah satunya adalah hantu dao yang merangkak keluar dari beberapa makam kuno, dan yang lainnya adalah seekor anjing yang pernah mengikuti seorang kaisar kuno. Beraninya mereka berpura-pura muda. Mereka menyegel sembilan apertures si Cicc Divine Elixir dan segera pergi. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tidak diketahui berapa banyak pasang mata yang memperhatikan tempat ini. Jika bukan karena pembatasan pertarungan dan intimidasi Archive Killing Formation yang tak tertandingi, mereka pasti sudah lama memperebutkannya. Semuanya, ada platform teleportasi di tengah lapangan surga. Itu bisa memastikan keselamatan semua orang. Seorang lelaki tua dengan ramah mengingatkan mereka. Platform formasi sangat kuno dan padat dengan pola dao. Itu bisa menyesuaikan urutan pola dan mengubah arah dan jarak. Keberadaannya adalah untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Pada akhirnya, mereka berhasil kembali ke desa surgawi. Ketika Killuo mengetahui bahwa mereka telah memperoleh ramuan roh suci sembilan lubang, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir menawarkannya sebagai penghargaan. Awan dan kabut naik di atas puncak gunung. KR kecil, Tong Tong, Gufei, dan Gulin dibaptis pada hari itu juga. Semua tulang di tubuh mereka berderak terus-menerus, dan banyak pecahan regulasi yang buram dicap ke tubuh mereka. Beberapa anak kecil berteriak keras dan berjuang keras. Bahkan Little KR melawan dengan kuat. Dia langsung menghancurkan botol susu ke kepala Killuo dan melambaikan tangan dan kakinya untuk menendangnya. Namun, mereka masih ditekan menjadi empat tong kayu untuk dibersihkan dari sum-sum dan tulangnya. Ini semacam transformasi. Saya benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya saya. Saya benar-benar ingin kembali ke masa muda saya dan berkultivasi lagi, kata Duande. Aku ingin meninggalkan sebagian dari eliksir roh suci. Anjing hitam besar itu tidak bisa melupakan natural saint pisik dan ingin mengasuh musik kedua. Mulai hari ini dan seterusnya, Ye Fan mulai bermeditasi, dan dia mulai mempertimbangkan bagaimana melawan Yuan Gu. Setelah bertemu dengannya di Heaven Square, dia menyadari betapa menakutkan dan tak terduganya Yuan Gu. Yuan Gu mewarisi fisik kaisar kuno, dan kekuatan garis keturunan semacam ini tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa tubuh fisik Yuan Gu tidak kalah dengannya. Sekarang dia juga telah memutuskan daunnya, dia satu tingkat lebih tinggi darinya, yang membuatnya semakin menakutkan. Peluang kemenangan benar-benar tidak tinggi. Ini adalah kesimpulan yang diperoleh monyet dan yang lainnya setelah menyimpulkan. Mereka semua menasihatinya untuk tidak bertarung, dan belum terlambat untuk pergi setelah dia memutuskan daunnya. Tulisan suci yang ditulis oleh kaisar primitif sulit dan mendalam. Setelah Anda memahaminya, Anda dapat memetik bintang dan menangkap bulan, menghancurkan galaksi, dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Monyet menjelaskan berbagai aspek yang kuat dari teknik ini. Yeifan mendengarkan dengan seksama, sementara Duande dan kaisar hitam membantu menganalisis dari samping. Mereka mengutip beberapa pertempuran klasik dari zaman kuno, di mana yang lemah mengalahkan yang kuat. Bagaimana kita bisa melemahkan diri kita bahkan sebelum kita bertarung. Bahkan jika dia telah memutuskan daunnya, dia masih belum menjadi tak terkalahkan, kata Yeifan. Meskipun ini yang dia katakan, dia masih harus sangat berhati-hati. Dia menganalisis semua jenis kemungkinan faktor yang tidak memuntungkan dan memikirkan cara bertarung. Kamu telah mempelajari beberapa kitab suci kuno. Ini adalah jenis bahaya tersembunyi. Ketika monyet mengetahui apa yang dipelajari Yeifan, dia langsung mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki enam kitab suci, mereka tidak terhubung sama sekali. Itu seperti seekor naga yang telah dipotong menjadi beberapa bagian, dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan naga yang tak terkalahkan yang melayang ke langit. Yeifan tersenyum pahit. Dia sudah menyadari masalah ini sekarang. Tidak ada gunanya menjadi yang terkuat di dunia rahasia tertentu. Kuncinya adalah keseimbangan keseluruhan, dan dia semakin memahami hal ini ketika dia mencapai batas untuk memutuskan daunya. Kitab suci dao, kitab suci kaisar barat, dan seterusnya hidup berdampingan. Meskipun beberapa alam rahasia terhubung, mereka tidak semulus dan sesempurna sebelumnya. Mereka tidak memiliki semacam ritme ilahi. Kecuali jika Anda dapat menggabungkan beberapa kitab suci kuno menjadi satu, mengolah teknik Anda sendiri, dan menciptakan dao Anda sendiri, lebih baik untuk memahami satu kitab suci, kata Duande. Ini adalah kebenaran, tapi Yeifan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, apa yang dia peroleh adalah semua kitab suci yang tidak lengkap, dan dia telah menyatukannya sendiri. Dia tidak lahir di tanah suci atau dinasti dewa, jadi sulit baginya untuk memiliki kitab suci yang lengkap. Menjadi yang terkuat di setiap alam rahasia membuat saya bahagia di masa lalu, tetapi sekarang setelah saya berhasil berkultivasi, saya telah menemukan kebenaran, dan itu telah menjadi semacam masalah. Yeifan merenung, tapi dia tidak takut. Jika dia ingin membuktikan daunnya, dia harus menciptakan tekniknya sendiri. Anjing hitam besar merasa malu, dan berkata, Meskipun saya juga menemukan masalah di masa lalu, saya merasa lebih baik berani dan terbuka. Jika Anda mengumpulkan semua kitab suci dalam satu tubuh, dan pada akhirnya, Anda mungkin bisa mendapatkan kitab suci terkuat. Kitab kuno yang ditinggalkan oleh kaisar primitif sangat menakutkan, terutama kitab terlarang terakhir. Ini adalah teknik tertinggi, dan bahkan sekarang, tidak ada yang mengetahuinya, karena mereka yang telah melihatnya semuanya telah mati, kata Monyet. Sebelum Great Emperor kuno meninggal, mereka akan menyelesaikan tulisan suci yang telah mereka tulis seumur hidup mereka. Apa yang disebut penyelesaian, adalah menambahkan kitab terlarang terakhir. Itulah inti dan esensi dari daun mereka. Teknik rahasia semacam ini akan mengejutkan para dewa dan membuat yang abadi menangis setiap kali muncul. Pada saat kitab suci akhirnya selesai, semua jenis malapetaka akan turun, dan fenomena aneh akan meledak. Itu sangat jahat. Setiap orang yang membuktikan daun mereka adalah seperti ini. Sebelum mereka meninggal, angin jahat akan melolong marah antara langit dan bumi, dan malapetaka besar akan turun. Mereka akan meninggalkan kitab suci yang sempurna pada saat terakhir, dan ada legenda yang tak terhitung jumlahnya tentang hal ini. Ye Fan menghela nafas ke dalam. Sampai sekarang, dia belum pernah melihat teks abadi terlarang terakhir dari kitab suci kuno manapun. Ini adalah penyesalannya yang besar. Chi Ziyue menganggu, dan berkata, Kakakku hanya mempelajari satu teknik terlarang di masa lalu, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Sekarang dia akan menjadi patriark, dia memiliki kesempatan untuk melihat halaman terakhir dari teks rahasia secara menyeluruh. Petik 2 Yuan Gu, dengan identitas khususnya, pasti telah melihat seluruh kitab suci kuno kaisar primitif sejak lama. Agaknya, dia sudah menghafal halaman terakhir dari teks ilahi dengan hati. Teks rahasia semacam ini sangat menakutkan, dan sangat sulit untuk dihadapi. Mereka yang berperang melawannya di masa lalu semuanya mati. Satu-satunya hal yang beruntung adalah Anda memiliki sembilan rahasia. Jika tidak, akan sangat sulit untuk melawannya, kata mongyet. Tiga Tebasan Dao Surgawi Yuan Gu sudah dapat memahami sebagian dari esensi halaman terakhir kitab suci. Ini memang menyusahkan, kata kaisar hitam. Aku hanya ingin mengajarimu teknik rahasia yang dibuat oleh ayahku, dan akan sulit bagimu untuk mempelajarinya dalam waktu singkat. Halaman terakhir dari teks rahasia itu sulit dan mendalam, kata mongyet. Yai Fan berterima kasih padanya, menyatakan bahwa dia menghargai niat baiknya. Ada kurang dari setengah bulan tersisa, jadi di mana dia punya waktu untuk mempelajari intisari dari kitab suci kuno. Selain itu, itu adalah Dao dari klan pertempuran, jadi tidak baik baginya untuk benar-benar pergi dan melihatnya. Aku akan pergi dan memohon saudaraku untuk mengajarimu halaman terakhir dari teks abadi, kata Ji Ziyue dengan lembut ketika tidak ada orang lain di sekitar. Dia sangat khawatir, dan merasa terlalu sulit untuk mengalahkan Yuan Gu. Tidak perlu seperti ini, aku akan memenangkan pertempuran ini dan kembali hidup-hidup. Yai Fan buru-buru menghentikannya. Dia tidak ingin Ji Ziyue menjadi pendosa klan. Ketika semua orang telah pergi, dan hanya Yai Fan yang tersisa, diam-diam memikirkan bagaimana mengalahkan lawannya, anjing hitam besar itu berbalik. Lupakan saja, aku akan mengajarimu suatu jenis teknik, tetapi kamu tidak bisa menyebutkan asalnya kepada siapapun. Yai Fan tercengang, dan dia berbalik. Kemudian, dia sadar, dan berkata, ini adalah teknik mendalam Great Emperor Mu Si. Diam, kaisar hitam itu seperti pencuri. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat sekeliling, takut ada yang menguping. Nama Mu Si terkenal selama berabad-abad, dan tak terhitung banyaknya orang yang mendambakan kitab suci-nya. Namun, sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa mendapatkannya, dan semua orang sangat menyesal. Kekuatannya tak terbantahkan. Yai Fan menahan keinginan untuk memukulinya dengan kejam, dan menunggunya untuk mengajarinya kitab suci. Di masa lalu, dia telah menginterogasi kaisar hitam lebih dari sekali, tetapi orang ini terlalu bungkam, mengatakan bahwa dia belum pernah membaca kitab suci. Kali ini, aku benar-benar merasa kamu dalam bahaya. Bahkan kedua anak roh itu berkeringat deras saat mereka meramal, dan mereka tidak bisa melihat apapun. Aku tidak punya pilihan selain menyelamatkanmu kali ini. Tentu saja, Anda harus memahami bahwa saya hanya memikirkan embryo dao dari innate saint pisik yang datang ke dunia ini. Anjing hitam besar itu mengoceh tanpa henti, dan semakin dia berbicara, semakin menjengkelkan Yai Fan. Pak, Yai Fan menepuk bagian belakang kepalanya, dan berkata, berhenti membuang waktu, cepat dan ajari aku tekniknya. Gup, persetan, pemberian kitab suci gagal, dan pertempuran antara manusia dan anjing dimulai, menyebabkan dua kaisar darah perak di kejauhan gemetar ketakutan. Ayo, anak ilahi, di gunung lain, Little K.R. memegang dot di mulutnya, dan berjalan goyah, melambaikan tangan kecilnya saat dia bersorak. Ketika semuanya menjadi tenang, kaisar hitam menggunakan divine sense untuk berbicara langsung ke dalam pikiran Yai Fan, dan berkata, Saya benar-benar belum melihat kitab suci wusi, tetapi saya telah melihatnya mempraktikkan beberapa teknik dao, dan saya mengingat beberapa di antaranya. Menurut anjing hitam besar, teknik rahasia itu terlalu mendalam, dan bahkan jika seorang sage agung mengawasi dari samping, akan sulit baginya untuk sepenuhnya menguasainya dan menanamkannya dalam benaknya. Dengan demikian, teknik ini pasti cacat, dan dia bisa melupakan tentang mendapatkan teknik ilahi yang tiada taranya. Namun, itu tidak diragukan lagi sangat kuat, dan itu pasti akan membantunya menghindari kematian. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku teknik khusus. Kamu hanya perlu menunjukkan kepadaku adegan yang kamu lihat hari itu, dan aku akan memahaminya sendiri, kata Yai Fan. Apa maksudmu? Apa menurutmu kau lebih kuat dariku? Apa menurutmu kau bisa memahami teknik rahasia wusi yang sempurna? Ekspresi kaisar hitam tidak ramah. Aku hanya ingin mencobanya. Jika tidak berhasil, kamu bisa memberiku petunjuk nanti. Yai Fan menggodanya, dan berjanji akan membantunya memotong setumpuk bahan surgawi dari lapangan surga lain kali. Anjing hitam besar yang tamak itu berkompromi, lalu menawar sebentar. Baru pada saat itulah dia mengubah sifatnya yang tidak tahu malu, dan ekspresinya menjadi khusyuk dan khusyuk, seolah-olah dia telah mengubah jiwanya. Perhatikan baik-baik, pada saat ini, ekspresinya serius, dan cahaya ilahi bersinar dari antara alisnya, dan sebuah segel keluar. Kenangan kuno dibuka, dan serangkaian gambar menakutkan muncul. Aura menakutkan mengalir, dan Great Emperor dibangkitkan dalam gambar. Sosok agung muncul di platform Dao, dan dia menginjak semua pola Dao agung. 856. Orang ini sepertinya mampu menghancurkan yang abadi. Dia berdiri di platform Dao begitu saja, menginjak-injak semua pola Dao di bawah kakinya. Bahkan Dao agung pun harus tunduk. Hukum alam langit dan bumi tidak terhalang, semua mematuhi perintahnya. Wu Si, apakah ini Wu Si, eksistensi tak tertandingi yang bisa menyapu langit, seseorang yang telah dibicarakan selama ribuan tahun. Siapa yang sebenarnya bisa melihatnya? Tidak ada potret dirinya di dunia ini, dan tidak ada yang tahu identitas aslinya. Jantung Yevan berdebar kencang. Pria di platform Dao ini terlalu istimewa. Dia memiliki temperamen yang luar biasa. Dengan saya, tidak akan ada surga, dan dengan saya, tidak akan ada Dao. Dia sepertinya bisa mewakili langit dan bumi, mewakili Dao yang abadi dan agung. Rambut hitamnya menutupi bahunya, dan sosoknya agung dan mengesankan. Dia seperti monumen abadi yang berdiri di sana, tak tertandingi oleh siapapun. Sayangnya, punggungnya masih menghadap dunia, dan tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya atau ekspresi matanya. Ini membuat Yevan merasa sangat menyesal. Pada saat ini, aura seorang Great Emperor kuno menyelimuti udara. Seolah-olah dia telah melewati ribuan tahun untuk tiba. Seolah-olah dia benar-benar menatap seorang pendukung Dao darah dan daging. Mengapa seperti ini, Yevan memiliki kesalahpahaman? Mengapa keberadaan manusia dan dewa yang tak tertandingi ini selalu membelakangi dunia? Inilah yang terjadi di Gunung Ungu. Platform Dao Tua diukir dengan perjalanan waktu yang berbintik-bintik, merekam kehidupan Great Emperor. Dia duduk di sana sendirian dengan punggung menghadap dunia. Apa yang dia lihat? Hong, Great Emperor Wu Si mulai berevolusi. Hukumnya, tekniknya, dan Daonya sepertinya melintasi masa lalu dan masa kini, muncul di depan matanya, muncul di dunia manusia. Untayan demi untayan cahaya Dao terbang keluar, dan hukum ilahi terjalin satu demi satu. Dia menjadi pusat langit dan bumi, dan bahkan matahari, bulan, dan bintang berputar mengelilinginya. Hukum Wu Si, tidak perlu membicarakan misteri, tetapi aura semacam ini saja sudah mengejutkan. Kekuatan macam apa ini? Dia tempatnya menjadi pusat alam semesta. Hong, gelombang aura mengalir deras, menenggelamkan Yevan. Ini adalah. Dia terkejut. Dia merasa seolah-olah ada orang yang hidup dengan punggung menghadapnya. Seolah-olah Great Emperor Wu Si masih ada di dunia ini, tepat di depannya, mengembangkan rahasia yang menguatkan Dao. Semuanya begitu misterius sehingga perhatiannya teralihkan. Ini adalah jenis teknik. Itu bukan Dao lengkap Wu Si, tapi itu cukup bagi orang lain untuk menghabiskan seumur hidup untuk memahaminya. Mungkin mereka hanya bisa menggores permukaan. Sangat dekat, namun sangat jauh. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Saya tidak tahu cara mengoperasikannya. Hati Yevan setenang air, dan dia tidak panik. Dia membuka mata langitnya untuk melihat esensi, dan telinga peramalnya juga mendengarkan suara Dao, dan menangkap lintasannya. Saya mendengar suara Dao yang menakjubkan. Riak muncul di hatinya. Telinganya berdenging dengan Dao, menjalin jejak nyata yang muncul di benaknya. Yevan menggerakkan tubuhnya. Tubuhnya bergerak menurut pikirannya, menggunakan tubuhnya sebagai jejak magis untuk menyatu dengan langit dan bumi. Dia mulai menyimpulkan lagi dan lagi. Dia lupa segalanya dan tidak tahu di mana dia berada. Hanya ada sosok yang mengesankan di depannya. Itulah tujuannya, akar pengejarannya. Kekosongan tak terbatas, Dao abadi. Yevan telah melupakan yang lainnya. Hanya ada Dao di depannya. Dia terus mengejarnya, ingin menggenggamnya di tangannya. Retakan. Sambaran petir menyambar, membelah dunia ini dan menghancurkan ketenangan ini. Itu mengganggu tatanan ruang dan waktu, membebaskannya dari keadaan ini. Brat, kamu sudah gila. Cakar hitam besar bersandar di bahunya, mengguncangnya dengan kuat. Ada apa? Mengapa kamu mengganggu pikiranku? Saat itu, aku akan memegang semua yang ada di tanganku, tanya Yevan. Saat itu, kamu akan berubah menjadi Dao. Bahkan tubuhmu akan berubah menjadi hukum langit dan bumi, kata anjing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh. Berubah menjadi Dao adalah ungkapan yang menakutkan. Banyak kultifator yang kuat pada akhirnya akan mengambil langkah ini. Tubuh mereka akan mati, dan Dao mereka akan menghilang, kembali ke hukum langit dan bumi. Begitukah? Tapi aku jelas dekat dengan teknik ilahi itu, dan aku akan memahaminya, jadi mengapa aku berubah menjadi Dao? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Itu karena Great Emperor Wu Si terlalu kuat. Dia dapat menekan Great Dao langit dan bumi, dan hukum yang dia wujudkan tidak tertandingi di dunia ini. Kamu belum mencapai tingkat kultifasi itu, namun kamu ingin menjadi seperti dia. Kamu pasti mencari kematianmu sendiri. Namun, anjing hitam besar itu juga sangat tercengang. Dia tidak mengira bahwa Yevan akan sangat tertarik dan memiliki kemampuan pemahaman seperti ini. Dia praktis telah memahami esensi dari teknik itu. Kamu tidak bisa memahaminya. Bahkan Sagi Agung tidak akan bisa melakukannya, jadi kamu tidak bisa memaksanya. Tidak ada yang tahu emosi yang dimiliki Great Emperor Wu Si ketika dia menciptakan teknik itu. Jika kamu tidak bisa beresonansi dengannya, Anda tidak akan pernah bisa memahaminya sepenuhnya. Kemudian, Yevan mulai memahaminya lagi. Dia menatap sosok dengan punggung menghadap masa, mewujudkan Dao di dalam hatinya, memahami teknik rahasia, dan melupakan yang lainnya. Pada akhirnya, semuanya menghilang. Kaisar Hitam mematikan ingatan kuno itu, dan hanya Yevan yang berdiri sendirian di puncak gunung. Dia menutup matanya, diam-diam memahaminya. Apa yang kamu berikan padanya? Apakah itu Dao Musi? Duan de muncul dan menghilang seperti hantu. Dia muncul dari lubang pencuri, dan bertanya pada Kaisar Hitam. Guk, kamu berani menguping. Anjing hitam besar mengejarnya dan mencabik-cabiknya. Makhluk surgawi tanpa batas, bagaimana saya bisa menjadi orang seperti itu? Selain itu, Anda mewariskan teknik di dalam hati Anda, jadi bagaimana saya bisa melihatnya? Kata Duan de. Kaisar Hitam berhenti, dan berkata, kemampuan pemahamannya dalam kultifasi tidak buruk, dan dia dengan cepat memahami Dao dan memahami esensinya. Sayangnya, dia bukan fisik seimbawaan. Siapa yang memindahkan tablet batu makam kuno desa surgawi? Suara Kiluo terdengar dari jauh, dan kemudian dia meraung dengan marah. Dia telah menemukan lubang pencuri. Aku akan pergi lebih dulu. Saat waktunya tiba, aku akan pergi dan menonton pertarungan yang mengejutkan dunia. Duan de mengecilkan lehernya, lalu menghilang ke dalam lubang. Sehari semalam kemudian, Yevan terbangun. Dia menghadapi cahaya pagi dan mengulurkan tangannya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh pancaran sinar matahari, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat cemerlang. Apakah ini salah satu teknik rahasia Great Emperor Wu Si? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tangan kanannya mengepal, dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya ke arah tangan kirinya. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia Wu Si untuk membela diri, dan hal yang aneh terjadi. Mungkin aku mengerti jalan Great Emperor Wu Si. Yevan melihat tangannya sendiri, dan hatinya terguncang. Di kejauhan, hati kaisar hitam bergetar hebat. Yevan telah menggunakan waktu yang begitu singkat untuk memahami teknik semacam itu, dan rasanya sangat heran. Mampu memahami langkah ini sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa mendapatkan teknik Wu Si yang sempurna, kata anjing hitam besar itu dengan suara rendah. Kemudian, dia berlari ke depan, dan berkata, Jalan yang telah diambil oleh Great Emperor Wu Si, serta daunnya, adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Tidak perlu bagimu untuk berpikir terlalu banyak, kamu harus bergegas dan mengkonsolidasikannya. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Sembilan hari berlalu dalam sekejap mata, dan hanya tersisa enam hari. Semacam suasana gugup menyelimuti udara. Semua orang di desa surgawi sedang menunggu. Anak ilahi pasti akan menang. Bahkan Little K.R. tahu tentang itu. Dia memeluk botol susunya, dan langkahnya goyah. Dia mengepalkan tinjunya yang lembut dengan erat saat dia berbicara. Dalam beberapa hari terakhir ini, wilayah utara telah menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh kuat. Pakar dari seluruh dunia muncul, dan mereka semua ingin menyaksikan pertempuran hebat ini. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini memiliki efek yang luas. Itu menyangkut banyak hal. Pertarungan antara Sainlipisik of the Rust Manusia dan Ancient Emperor Bloodline, dari perspektif tertentu, juga merupakan persaingan antara dua kekuatan besar. Itu adalah dialog antara yang terkuat. Era besar telah tiba, dan langit dan bumi telah lama diwarnai dengan darah. Beberapa pahlawan generasi muda juga telah meninggal, tapi itu jauh dari cukup mengejutkan. Bakat seperti Hua Yunfei, Kaisar Tengah, Yuan Gu, dan Huang sudah menjadi fokus perhatian, dan belum pernah ada yang mati sebelumnya. Dan kali ini, itu akan menjadi tabrakan yang mengerikan, dan pertempuran generasi muda yang paling mencolok akan terjadi. Terlepas dari apakah itu kematian Yuan Gu atau kematian Sainlipisik ras manusia, keduanya akan menyebabkan gempa bumi yang hebat. Pertempuran besar belum dimulai, tetapi gelombang sudah terjadi di wilayah utara. Semua jenis diskusi melambung ke langit, dan tidak diketahui berapa banyak pasang mata yang memperhatikan. Siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Ini menyebabkan diskusi panas, dan seluruh wilayah utara tidak lagi damai. Perhatian semua orang tertuju padanya, dan semua orang menunggu dengan penuh semangat. Yai Fan meninggalkan desa surgawi dan berjalan sendirian di Pegunungan Liar. Dia berjalan di luar gunung ungu, tiba di tepi zona terlarang awal mutlak, dan muncul di tepi tebing elang jatuh. Li Hei Sui, Dong Fang Ye, dan yang lainnya ingin mengikutinya, tetapi dia tidak setuju. Dia bepergian sendirian dan menyesuaikan kondisinya untuk mencapai puncaknya. Dia berjalan melalui banyak daerah primitif dan tiba di banyak pegunungan terpencil yang belum pernah diinjaknya sebelumnya. Pada akhirnya, dia melewati kehampaan dan tiba di wilayah selatan sendirian. Para ahli dari semua lapisan memasuki wilayah utara, dan medan perang kuno dataran Daunper tidak lagi sunyi. Awan pertempuran padat, dan banyak orang telah tiba lebih awal. Tiba-tiba, itu menjadi jauh lebih hidup. Di wilayah utara yang bising, para ahli terus-menerus bergegas, dan mereka semua sedang menunggu. Pertempuran ini memengaruhi hati semua orang. Namun, saat ini, Yai Fan memasuki wilayah api sendirian. Dia memegang manik bodi di tangannya dan langsung pergi ke tingkat ke-9. Suhu di sini sangat menakutkan, dan bahkan orang suci pun takut untuk melangkah maju. Dia mengeluarkan miriat kikauldron dan mulai menyerapnya dengan panik. Kabut sembilan warna melonjak hebat. Ini adalah nyala api yang paling menakutkan di dunia, dan berubah menjadi nyala api yang masuk ke dalam kuali. Seseorang tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, tetapi seseorang harus selalu waspada. Pertempuran ini disaksikan oleh seluruh dunia, dan segala macam situasi berbahaya mungkin terjadi. Suku-suku kuno dipenuhi dengan para ahli sejati, dan jika orang yang kuat ikut campur, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Dia tidak tahu apakah orang suci umat manusia akan muncul, dan dia perlu membuka jalan mundurnya sendiri. Bahkan jika seseorang dalam kegelapan menjangkau, dia akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa mereka tidak akan menggunakan senjata suci warisan mereka, dan mereka akan bertarung dengan kekuatan sejati. Yai Fan setuju. Kalau tidak, jika Yuangu mengeluarkan senjata kaisar primitif, tidak perlu bertarung. Pertempuran ini akan menjadi pertikaian kekuatan yang sebenarnya. Dia tidak akan menggunakan apinya kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi dan seseorang ingin menyakitinya. Dia hanya akan menggunakannya sebagai rencana cadangan. Suara gemerisik terdengar, seolah-olah ada makhluk yang merayap. Yai Fan terkejut, dan ketika dia berbalik, dia melihat api abadi terakhir lagi. Di ujung domain yang berapi-api adalah tanah tandus tanpa tanda-tanda kehidupan. Bahkan tidak ada nyala api, tetapi dikabarkan bahwa makhluk abadi telah dibakar sampai mati di sini, dan menara desolate kuno telah melayang di sini selama ribuan tahun. Sebuah pohon kecil bergerak, dan suara gemerisik terdengar dari sana. Nyala api berdenyut, dan ada banyak simbol misterius dan tak terduga yang dapat membakar langit dan menghancurkan keabadian. Ini adalah tempat yang menakutkan. Bahkan orang suci pun akan gemetar saat melihat nyala api pamungkas ini. Tidak ada yang bisa menolaknya, dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan berubah menjadi abu. Catatan kuno tidak jelas, dan sulit untuk mengatakan apakah api pohon ini ada atau tidak. Namun, Yai Fan datang ke sini dua kali, dan dia secara pribadi melihatnya. Dia tidak berani bertindak sembarangan, dan dengan tenang menunggunya menghilang. Jiu-jiu-jiu, api pohon berkedip-kedip, dan tingginya kurang dari satu meter. Seekor burung kecil muncul di salah satu dahan. Sayapnya indah, dan berkicau tanpa henti. Sama seperti nyala api, itu terbentuk dari simbol dan hukum. Phoenix abadi, Yai Fan terkejut. Itu berbentuk seperti burung Phoenix, hidup dan hidup. Itu kurang dari ukuran telapak tangan, dan saat bergerak sambil bermandikan api, itu misterius dan tak terduga. Dia memiliki firasat buruk dan dengan cepat mundur. Namun, tepat pada saat ini, burung yang menyilaukan itu berkicau beberapa kali lagi. lalu memuntahkan setitik cahaya. Bintik cahaya ini sangat halus. Bahkan sebelum mendekati, suhu yang mengerikan sudah tiba. Seolah-olah itu bisa membakar dunia, membuat darah seseorang menjadi dingin. Ini adalah api pamungkas di ujung domain api. Meskipun itu hanya seberkas cahaya lemah, itu masih tak tertahankan. Sulit bagi Yai Fan untuk menghindar bahkan jika dia mau. Itu terlalu cepat, dan sudah ditutup. Dia mengeluarkan benih bodi untuk memblokir untayan cahaya yang menyala-nyala ini. Jelas bahwa ini adalah simbol. Itu berubah menjadi sehelai rambut, dan membakar kehampaan. Hong. Tiba-tiba, biji bodi mengeluarkan cahaya yang tak berujung, tetapi tidak dapat menghalanginya. Itu akan terbelah. Cahaya Buddha, Yai Fan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa benih ini mengandung kekuatan budis, karena dia tidak pernah merasakannya sebelumnya. Dia menggunakan simbol baris untuk mundur, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari untayan cahaya ini. Dia menggunakan kuali energi semua kehidupan untuk memblokirnya, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan semua jenis item suci untuk bertahan. Kiang. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar. Untayan cahaya itu terhalang. Itu sebenarnya adalah kitab suci kuno yang ilahi. Itu adalah setengah halaman fragment tulisan suci yang berwarna merah cerah seperti darah. Itu dibawa kembali dari bintang utara, tetapi dia tidak pernah bisa memahaminya. Itu karena tidak ada kata-kata, hanya pola dao yang tidak lengkap. Kabut tebal naik, dan itu sangat cemerlang. Cahaya warna-warni merah mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah, hampir tembus cahaya. Ada seruan Phoenix yang jelas dan memekakkan telinga. Setengah halaman dari kitab suci kuno yang ditempa dari darah Phoenix dan emas merah beresonansi dengan untayan cahaya itu. 857. Kabut warna-warni menyilaukan, dan tulisan suci berwarna merah darah bergetar. Itu ditempa dari emas darah Phoenix, dan dengan suara zeng-zeng, seolah-olah Phoenix abadi yang telah lama terperangkap akan pecah. Nyala api halus menyatu dengannya, berubah menjadi simbol lompatan. Itu melepaskan cahaya yang lebih cemerlang, dan keduanya beresonansi dengan cara yang misterius dan tak terduga. Yeifan mundur ke belakang. Matanya seperti obor saat dia menatap kaku ke arah itu, takut dia akan kehilangan sesuatu. Kicau-kicau. Di kedalaman domain yang berapi-api, burung itu melompat, bermandikan api seperti Phoenix dewa. Itu terus-menerus berteriak saat berdiri di atas api pohon setinggi 1 meter, dan panas terik menyerang wajahnya. Itu mengepakkan sayapnya dan benar-benar ingin terbang, tetapi pada akhirnya, itu tidak meninggalkan api pohon. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya, dan seperti kilatan petir yang terang, itu tersebar ke bawah. Apa ini? Semuanya terbentuk dari simbol. Apakah ini benar-benar inti dari api abadi? Ekspresi Yevan berubah. Dia khawatir setengah halaman teks abadi ini sangat berharga. Jika dihancurkan di sini, maka akan merepotkan. Ini adalah sesuatu yang dia bawa kembali dari mulut harimau. Cahaya Buddha bersinar, dan benih bodi melayang di udara. Sejenis Buddhis mungkin melonjak, menghalangi nyala api halus di depannya. Kulit terluar benih berubah, dan sepertinya akan retak dan rontok. Seorang Buddha agung muncul, duduk bersila di kehampaan sambil dipanggang oleh nyala api. Ada ekspresi sedih di wajahnya, dan dia tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya meletus dengan cahaya tak berujung. Yevan tercengang. Benih bodi sebenarnya memiliki jenis kekuatan misterius ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Itu berisi gambar Buddha, jadi apa sebenarnya yang aneh tentang itu? Tiba-tiba, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi. Suara gemerisik terdengar, dan pohon kecil itu mulai bergerak. Burung itu terus berkicau saat terbang ke udara, menghadap ke segala sesuatu. Transformasi aneh biji bodi menyebabkan nyala api misterius juga berubah. Ia ingin pindah, dan suhu menjadi semakin menakutkan. Bahkan kekosongan pun dibakar. Kulit kepala Yevan mati rasa. Hal ini jelas tidak mungkin untuk dilawan. Ada catatan dalam teks kuno bahwa makhluk abadi telah dibakar sampai mati di kedalaman wilayah yang berapi-api, meninggalkan abu. Terlepas dari apakah ini benar atau salah, itu masih membuktikan betapa menakutkannya itu. Dia tidak punya cara untuk mundur. Jika burung seperti Phoenix itu menukik ke bawah, maka itu akan menjadi bencana besar. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat ini, mereka berada dalam kondisi keseimbangan yang rumit. Setelah rusak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jiu-jiu, Phoenix seukuran telapak tangan membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya redup yang jatuh. Cahaya buda benih bodi semakin berkembang. Pola di permukaannya berubah, dan cahaya api mendekat. Ini tidak akan berhasil. Semakin aku melawan, semakin buruk jadinya. Api yang terbentuk dari simbol tidak memiliki kesadaran dan hanya tertarik oleh kekuatan eksternal. Yevan secara bertahap memahami kedalaman situasinya. Jika dia melawannya, kemungkinan besar dia akan mati lebih cepat. Jika burung itu berdiri di sana, dia tidak akan mendekatinya. Pada saat ini, penampilan berharga tubuh buda itu bermartabat. Cahaya tak berujung mekar, menarik lebih banyak simbol api. Bahkan pohon kecil itu hampir tepat di depannya. Benih bodi itu sepertinya meleleh. Yevan mengertakkan gigi dan mengirim seutas divine sense-nya ke dalam cahaya buda. Itu memasuki benih bodi dan mencoba mengubah segalanya. Tidak ada kehendak dewa di dalamnya, hanya jejak halus yang membangkitkan kekuatan bodi, berkembang menjadi buda agung, menjadi cahaya ilahi yang tak berujung. Yevan dengan mudah masuk, nyala api terus menyala, dan jejak sebelumnya hampir terhapus. Secara bertahap kehilangan kontak dengan benih dan akan menghilang di udara. Sang buda agung menjadi redup dan kemudian perlahan menghilang. Cahaya tanpa batas memasuki bodi, tetapi segera setelah itu, sosok lain muncul. Rambut hitamnya jatuh seperti air terjun, dan dia duduk bersila di kehampaan seperti dewa iblis, melepaskan jutaan sinar cahaya ilahi. Ini, Yevan terkejut, tubuh buda menghilang, dan dia muncul menggantikannya. Api pohon menutup, dan burung phoenix menangis. Api yang mengerikan menyala, benih itu melayang ke atas dan ke bawah. Yevan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke api penyucian tingkat ke-18 dan disiksa. Apa yang telah terjadi, dia tidak mengerti. Dia merasa seolah-olah dia akan berubah menjadi abu. Dia menenangkan pikirannya dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Dia mengumpulkan semua wasiat yang telah memasuki benih dan merendamnya. Di udara, sosok dewa iblis itu berangsur-angsur menghilang. Nyala api menari-nari, dan bijinya sepertinya telah meleleh. Pola pada permukaannya telah mengalami perubahan besar. Api pohon yang terbentuk dari simbol berdesir. Mereka tidak lagi saling berhadapan dan meninggalkan tempat ini. Benih itu jatuh ke tanah, dan Yevan menjadi jernih kehendak mundur dan kembali ke tubuhnya. Dia kemudian mengambil benih itu dan mengamatinya dengan hati-hati. Ini, dia tercengang. Dulu, ada bawaan Buddha di atasnya yang terbentuk dari segala macam pola alam. Sekarang, semuanya telah berubah. Buddha itu telah menghilang dan berubah menjadi wujudnya. Yevan linglung. Benih itu awalnya memiliki jejak orang lain di atasnya, dan itu mungkin menjadi bencana besar di masa depan. Itu karena dia tidak punya rahasia dari benih. Namun sekarang, kumpulan api jimat misterius ini menekannya, mengakhiri sejenis bahaya laten dan memadamkannya saat masih bertunas. Benih ini cukup ajaib, baru sekarang menjadi milikku. Yevan memegang benih di tangannya dan merasa itu lebih dekat dari sebelumnya. Seolah-olah dia bisa mendengar suara misterius yang datang dari masa lalu yang jauh. Dia sudah lama berhenti menggunakan benih ini untuk memahami dao. Saat ini, dia tidak berusaha membantunya memahami, tetapi benar-benar memahami ritme yang aneh. Itu setengah halaman teks abadi. Api pohon menghilang, tetapi burung Phoenix itu tidak mundur. Itu melayang di udara dan menatap tulisan suci dari emas darah Phoenix. Itu memuntahkan banyak garis cahaya warna-warni. Pada saat ini, kitab suci kuno berwarna merah darah bergabung dengan cahaya api yang terang. Setengah dari burung yang menyala-nyala keluar, tetapi sepertinya telah dipotong menjadi dua oleh seseorang. Hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa. Setengah halaman teks abadi, setengah Phoenix abadi. Yevan memegang benih di tangannya dan menatap ke depan. Matanya mengeluarkan dua garis cahaya nyata yang seolah terhubung ke tubuh burung yang terluka itu dan menyita rahasianya. Ini dihasilkan dari pola dao, yang berisi rahasia keabadian. Sekarang, itu beresonansi dengan cahaya yang dilepaskan oleh burung yang terbentuk dari simbol dan baru kemudian muncul di kehampaan. Siapa di dunia ini yang bisa menghindari kematian? Bahkan kaisar kuno yang hebat pun tidak bisa melakukan ini. Apakah ini benar-benar sepotong teks abadi? Yevan memfokuskan pikirannya dan mempelajari pola dao Phoenix, ingin merebut rahasia paling mendasar. Namun, itu terlalu sulit. Burung Phoenix yang terbentuk dari separuh tulisan suci itu patah, separuhnya robek. Jenis bagian yang rusak ini tidak terhubung sama sekali, tidak dapat membentuk makna kitab suci. Merakitnya secara paksa dan terus mengembangkannya juga tidak berhasil. Tidak ada cara untuk menghasilkan kitab suci atau grit dao. Ini membuat Yevan mengerutkan kening, kehabisan akal. Meskipun benih di tangannya menyatu dengannya, menjadi lebih intim, tetap saja tidak bisa menghasilkan sesuatu dari ketiadaan, tidak bisa menciptakan dao. Itu hanya bisa merebut jejak dao yang benar-benar ada. Jiu-jiu, burung kecil di udara menukik ke bawah, menari di sekitar emas darah Phoenix. Itu anggun dan bergerak, tetapi suhunya menjadi lebih menakutkan. Ekspresi Yevan berubah, benar-benar takut itu akan melelehkan pola di permukaannya. Kiang, suara logam terdengar, teks abadi melepaskan cahaya yang lebih indah dan indah. Itu merah seperti darah, mewarnai seluruh domain yang berapi-api dalam cahaya seperti mimpi. Itu misterius dan indah. Segmen kecil dari pola dao yang sempurna. Mata Yevan menatap ke udara. Ketika emas darah Phoenix bergabung dengan cahaya redup, burung Phoenix yang rusak yang dihasilkan memiliki segmen pola seperti rantai besi yang bergerak. Matanya melepaskan pancaran cahaya ilahi, menebas seperti dua pedang tajam. Mereka melewati cahaya warna-warni yang menyilaukan dan mendarat di rantai keteraturan itu, dengan hati-hati mengukirnya. Swash! Cahaya api yang halus melompat-lompat. Yevan mundur, lalu dia berhenti bergerak. Seluruh tubuhnya sepertinya telah kehilangan semua kekuatan hidup saat dia duduk. Indera surgawinya ditarik ke dalam ruang diam yang mematikan, tertutup paksa di dalam. Hanya ada satu rantai keteraturan yang bergerak, sangat menakutkan. Apakah ini rahasia umur panjang? Pikiran Yevan menjadi kosong. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk memahaminya, menatap rantai dewa yang terbentuk dari pola dao. Dia tidak tahu aliran waktu, benar-benar tenggelam di dalamnya. Sayangnya, berapa banyak hal yang bisa dicatat oleh setengah dari buku emas darah Phoenix ini. Sementara itu, hukum dao sempurna yang dikandungnya bahkan tidak bisa dianggap sebagai sudutnya. Namun, Yevan masih sangat tersentuh. Ini sebenarnya adalah salah satu dari sembilan rahasia, rahasia karakter pendekar. Inilah yang disebut teknik abadi dan abadi. Ketika dia memahami rantai keteraturan ini, rahasia lainnya mulai bekerja sendiri, beresonansi satu sama lain, menyatu dengan dao bersama. Sayang sekali, kerusakannya terlalu parah. Saya hanya bisa mendapatkan rantai keteraturan jenis ini dari pola dao yang rusak, tidak dapat memperoleh esensinya. Meskipun demikian, Yevan masih terguncang. Rahasia karakter pendekar dapat menyembuhkan luka, memurnikan diri menjadi obat ilahi, dan bahkan jika roh primordial seseorang hancur, itu dapat dibuat ulang bahkan jika hanya ada setetes darah yang tersisa. Itu benar-benar membuatnya merasa sangat menyesal. Dia tidak bisa mendapatkan jenis rahasia yang hampir abadi ini. Hanya ada satu rantai dewa, dan setidaknya harus ada sembilan rantai yang lengkap. Tidak heran ada desas-desus di domain bintang si wei kuno bahwa jika seseorang memperoleh kitab suci kuno ini, akan sulit untuk mati bahkan jika mereka menginginkannya. Itu bisa memperbaiki tubuh, membuat tubuh dan roh sulit dihancurkan. Tentu saja, itu bukanlah keabadian dalam arti sebenarnya. Ketika masa hidup seseorang mengering, bahkan jika seseorang memiliki halaman teks abadi ini, itu tetap tidak berguna, tidak dapat memperpanjang hidup seseorang. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya mundur dari kehampaan dan benar-benar bangun. Setengah halaman buku emas merah darah Phoenix telah lama jatuh ke tanah, dan api abadi telah menghilang. Tempat ini sangat sunyi. Yaifan mengambil halaman kitab suci dan memotongnya di bahunya. Darah segera menyembur keluar, tetapi begitu rahasia karakter, pendekar, diaktifkan, darah emas yang keluar langsung mengalir terbalik, dan lukanya sembuh dalam sekejap. Ini membuatnya merasa lebih menyesal. Jika dia bisa mendapatkan rahasia karakter, pendekar, yang sempurna, maka dia akan benar-benar menantang surga. Dia praktis memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kebal terhadap semua kesengsaraan. Segera setelah itu, dia tersenyum lagi. Sebagai pribadi, seseorang harus belajar untuk merasa puas. Mampu memperoleh rantai keteraturan ilahi sudah tidak buruk. Dia tidak jatuh di sini dan bahkan mendapatkan sesuatu, jadi dia seharusnya bergembira. Dan sekarang, dia telah mendapatkan rantai dewa ini. Seharusnya tidak jauh lebih lemah dari teknik regenerasi kesengsaraan Phoenix Hua Yunfei, bukan? Aset terbesarnya adalah umur panjangnya. Ye Fan menyingkirkan setengah halaman dari teks abadi dan kemudian dengan hati-hati menaksir benih bodi. Pikirannya benar-benar jernih, dan dia mengembangkan perasaan aneh terhadap benih ini. Dia punya perasaan bahwa sesuatu akan terjadi karenanya, dan itu akan sangat berguna baginya. Aku tidak tahu kejadian tak terduga seperti apa yang terjadi hari ini, tapi biji bodi ini membuat jantungku berdebar, gumangnya pada diri sendiri. Pada saat yang sama, Gu Fei dan Gu Lin berada di tengah ramalan. Ye Fan sudah pergi selama beberapa hari. Li He Sui, Dong Fang Ye, dan yang lainnya dari desa surgawi takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi mereka membiarkan kedua anak spiritual itu melakukan ramalan. Bodi ada di mana-mana, keyakinan berkumpul, dan sekte itu abadi. Of, kedua anak spiritual itu membuka mulut kecil mereka dan memuntahkan seteguk darah spiritual. Mereka langsung pingsan, dan setelah diguncang bangun, mereka bingung dan lupa apa yang baru saja terjadi. Apa yang telah terjadi? Ki Luo dan monyet sama-sama terkejut dan berlari dengan cepat. Abadi. Little K.R. mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan lembut sambil memeluk botol susu. Jangan biarkan mereka melakukan ramalan. Mereka adalah anak-anak spiritual dan dapat saling menyelesaikan bencana, tetapi hal seperti ini masih terjadi. Sepertinya ini melibatkan rahasia surgawi, kata Kaisar Hitam dengan suara yang dalam. Yaifan meninggalkan domain yang berapi-api dan pergi jauh ke selatan. Dia tiba di negara Yan, yang juga merupakan tanah tempat dia pertama kali melangkah ke dunia ini. Wilayah tengahnya adalah tanah kuno terlarang. Kali ini, dia tidak mau mengambil risiko untuk memasuki area kehidupan terlarang. Sebaliknya, dia datang ke toko kecil tempat Paman Jiang dan Little Ting Ting dulu bekerja. Itu karena Paman Jiang berkata bahwa dia pernah kembali sekali. Seorang tetangga tua memberitahunya bahwa seorang gadis cantik bernama Lin Jia telah datang dan bertanya tentang Yaifan. Berderit, berderit, berderit. Setelah mendorong pintu berdebu, Yaifan memasuki toko. Semuanya sama seperti sebelumnya, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Tiba-tiba, matanya menjadi lamban. Dia melihat beberapa kata terukir di dinding. Mereka ditulis dalam karakter dari sisi lain langit berbintang, dan mereka sangat berbeda dari yang ada di dunia ini. Lembah levitasi abadi, Yaifan membacakan dan kemudian berdiri dalam diam untuk waktu yang lama. Apa artinya ini? Apakah mereka ingin dia mencarinya? Pada akhirnya, dia berbalik dan langsung menyeberang untuk kembali ke wilayah utara. Pertempuran yang mengguncang dunia akan segera dimulai. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain. Semuanya harus menunggu sampai tirai jatuh pada pertempuran ini. 858 Jarang melihat pegunungan hijau dan air jernih di wilayah utara. Tanah tandus tidak terbatas, dan gurung suram dan dingin. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia selama ratusan ribu mil. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Namun, baru-baru ini, tanah tandus ini berangsur-angsur menjadi hidup. Semakin banyak kultifator dapat dilihat, terutama di berbagai kota kuno. Penginapan hampir penuh, terutama oasis di dekat dataran Sunset Park. Itu penuh sesak, dan banyak kultifator tidak punya pilihan selain pergi. Pertempuran antara divine fisik umat manusia dan Yuan Gu bukan hanya bentrokan generasi muda yang paling berpengaruh, tetapi juga konfrontasi pertama antara dua ras besar. Kita harus menonton. Ini bukan hanya satu orang yang mengatakan ini, tetapi semua orang mendiskusikannya. Mereka semua menunggu dengan cemas karena tanggalnya sudah dekat. Itu akan segera dimulai. Hampir semua kultifator di lima wilayah yang luas, semua ras, semua kultifator pindah setelah mendengar berita itu. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang datang untuk menyaksikan pertempuran hebat ini. Dampak dari pertempuran ini terlalu besar. Itu seperti meteorit yang jatuh dari surga ke lautan, menimbulkan badai besar yang melanda seluruh bintang kuno. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia memperhatikan pertempuran ini. Semua orang diam-diam menunggu pertempuran ini dimulai. Suasana di wilayah utara berangsur-angsur menjadi tegang dan mencekik. Hanya ada tiga hari tersisa sebelum pertempuran di Sunset Park lain akan dimulai. Yevan sudah kembali. Setelah lama merenungkan dan memahami semua teknik, dia memegang tongkat kerajaan di tangannya dan mulai mempelajari gulungan kuno pengadilan surgawi dengan cermat. Dia dan Kiluo telah bekerja sama untuk menyelesaikan warisan pengadilan surgawi. Sekarang, semua misteri yang mendalam terungkap dan tidak lagi lengkap. Kitab Suci Pembunuhan telah kembali sempurna. Yevan memegang buku waktu di tangannya. Pikirannya tenang dan damai saat dia diam-diam merenung. Teknik pembunuhan yang hebat agak bertentangan dengan daunya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa itu memiliki poin uniknya sendiri. Menggunakan pembunuhan untuk membuktikan dao seseorang ditampilkan sepenuhnya. Bagaimana dunia manusia dan neraka? Apakah mereka melakukan gerakan baru-baru ini? Terlalu sepi selama periode waktu ini, dan ini memberinya firasat buruk. Jika dua dinasti dewa tiba-tiba melancarkan serangan selama pertempuran melawan Yuan Gu, itu pasti akan menghancurkan. Dunia manusia telah mengalami masalah besar. Li Heishui tertawa nakal. Dinasti surgawi kuno telah menjadi sasaran punggung ulat sutra. Terakhir kali, mereka telah kehilangan raja penyelesaian yang besar, dan sekarang mereka telah kehilangan raksasa lainnya. Markas dunia manusia telah dihancurkan. Kabar itu tentu mengejutkan. Ini adalah kerugian yang tak terbayangkan. Ada dunia sekuler tanpa batas di dunia manusia. Dinasti dewa ini dikatakan berukuran 90 ribu Zhang, dan memiliki total sembilan istana dunia kecil. Pakar Divine Silquam Ridge menggunakan teknik rahasia, silik unrapping chochon, untuk mengikuti mereka sampai ke tempat penting ini. Dunia kecil hancur, tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Itu masih Old Silquam, pelindung Taoist God Silquam. Dia seorang diri membelah Red Dust Palace setinggi 3.000 meter. Berita itu akan segera menyebar ke seluruh Northern Riches. Desa surgawi memiliki saluran khusus, jadi mereka menerima beritanya pada saat pertama. Berita itu belum menyebar keluar, tetapi mereka sudah mengetahuinya. Benar saja, tidak lama kemudian, wilayah utara berada dalam kekacauan. Gangguan seperti itu sebelum pertempuran antara tubuh suci ras manusia dan Yuan Gu membuat semua orang bingung. Segera setelah itu, masalah Divine Silquam Ridge diangkat lagi. Ini adalah ahli tingkat Raja Penyelesaian Hebat Kedua yang mereka bunuh. Bisakah dia dianggap sebagai pemimpin dinasti ilahi ini? Mereka meminta Yevan untuk obat ilahi abadi. Jawab Yevan, menyuruh mereka pergi ke lapangan batu Merak Kota Suci untuk mengambil sumbernya. Pakar tingkat Raja Penyelesaian yang hebat bukanlah pemimpin dunia manusia. Ada pembunuh tingkat suci. Semua orang tercengang. Seolah-olah embusan angin musim gugur telah berlalu, membuat semua orang gemetar ketakutan. Taoist tua dari Divine Silquam Ridge terdiam, tetapi dia tidak mau menyerah karena ini. Obat abadi sembilan keajaiban mereka telah terbang menjauh, dan sekarang telah mengakar di jurang kuno. Mereka ingin menggunakan obat kilin untuk menebusnya. Wilayah utara terguncang dan hati orang-orang gelisah. Pertempuran hebat akan segera tiba, dan badai sedang terjadi. Setiap gelombang membuat saraf semua orang tegang. Ceritakan petunjuk tentang dunia manusia dan neraka. Yeifan menutup Book of Time dan menatap Ki Luo. Apa yang ingin kamu lakukan? Ki Luo tercengang. Saya telah memahami beberapa teknik menakjubkan beberapa hari terakhir ini. Saya perlu mengujinya dan mencobanya, kata Yeifan. Desa Surgawi adalah sisa dari pengadilan Surgawi sebelumnya. Mereka telah memahami banyak petunjuk tentang neraka dan dunia manusia, tetapi karena kekuatan mereka yang terbatas, mereka selalu bertahan dan tidak dapat bangkit. Aku akan pergi dan membersihkan dahan dan daun itu. Itu tidak mempengaruhi situasi keseluruhan. Beri aku daftar orang-orang yang bisa dibunuh. Yeifan meminta. Itu benar. Kamu bisa pergi dan mengalami perasaan pertarungan hidup dan mati. Ki Luo mengangguk. Pada saat yang sama, Yuan Gu juga bergerak. Dia telah melewati 18 jalur abadi danau primitif secara berurutan. Ini adalah ujian yang dibuat oleh keturunan kaisar primitif, dan dia telah melewatinya dengan lancar. Sebelum pertempuran besar dimulai, aku harus membuat darahku mendidih. Ketika saatnya tiba, aku akan menghancurkan fisik dewa umat manusia dalam satu gerakan. Yuan Gu juga meninggalkan Primitif Lake pada hari ini. Pada hari ini, wilayah utara gelisah. Kematian terjadi satu demi satu. Generasi nomor satu dari ras hantu hidup dihancurkan berkeping-keping dengan satu pukulan, dua pahlawan ras bersayap jatuh di penggal, dan tuan muda ras kerajaan petir darah diinjak sampai mati. Yuan Gu menyerang dan membunuh semua orang di sepanjang jalan. Orang-orang ini semuanya kuat dan sombong. Mereka telah menantang martabat kekaisarannya sebelumnya, tetapi sekarang, mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Of, di dalam gunung tandus, darah menghujani sekali lagi. Yuan Gu telah membunuh ahli ke-13. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sifat iblis saat darah berceceran di sekujur tubuhnya. Dia memiliki rambut hitam tebal, tubuh tinggi, dan tatapan menakutkan. Dia menatap kekejauhan dan bergumam. Darah pertempuranku akan mendidih. Fisik dewa umat manusia, aku akan menunggumu. Yevan berjalan keluar dari desa surgawi dengan buku hidup dan mati di tangan. Dia mencari sesuai dengan apa yang tertulis di atasnya. Kemana pun dia lewat, darah menghujani. Dia membunuh orang-orang dari neraka dan dunia manusia, memicu gelombang kekerasan. Pertempuran besar akan segera dimulai. Dengan dampak seperti itu, atmosfer wilayah utara menjadi semakin tegang. Tidak ada yang tahu bahwa dua protagonis yang akan bertarung sedang mengambil tindakan. Siapa kamu? Di dalam kuil Taoise Kuno di dalam gunung tandus, beberapa pembunuh tua yang tangannya berlumuran darah mati dengan keluhan yang tersisa. Mereka telah mengasuh banyak murid, tetapi sekarang, mereka telah tercerabut. Saya Yuan Shi. Pada saat ini, Ye Fan telah berubah menjadi seorang pendeta Taoise muda. Dia memegang pedangnya dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Setengah hari kemudian, di dalam makam kuno, Ye Fan masuk sendirian. Dia berjalan ke tanah dan sekali lagi memulai pembantaian. Area rahasia lain dipilih. Ye Fan menggunakan segala macam teknik menakjubkan, mengubah tempat ini menjadi dunia darah. Ada lebih dari seratus mayat tergeletak di tanah. Dong Fang Ye dan Li Hei Sui, yang telah diburu oleh neraka dan dunia manusia, tidak punya tempat tujuan. Keberadaan Pang Bo tidak diketahui, dan kepala Liu Kou dipisahkan dari tubuhnya. Hati Ye Fan dipenuhi amarah. Dia telah menekannya untuk waktu yang lama, tetapi sudah hampir mendidih. Dalam pertempuran ini, Ye Fan membantai dari wilayah utara hingga wilayah tengah. Itu bisa digambarkan sebagai sungai darah. Dinasti Dewa Pembunuh menderita kerugian besar, dan banyak lokasi rahasia diratakan dengan tanah. Taoise Yuan Shi yang rendah hati ini melambangkan kematian. Dengan buku hidup dan mati di tangan, dia membunuh dari utara ke selatan. Seluruh Wastelen Timur berada dalam kekacauan. Seorang pemuda dari Dinasti Dewa Pembunuh yang berspesialisasi dalam membunuh pembunuh kuno, Raja Iblis yang kejam, dan seorang pendeta Taoise yang memutar roda hidup dan mati. Namanya Yuan Shi, dan dia mengejutkan seluruh dunia. Hanya ada satu perbedaan kata antara dia dan Great Emperor Wu Xi. Pendeta Tao bernama Yuan Shi ini menimbulkan badai pada hari ini. Dia seperti pisau panas menembus mentega. Kemana pun dia lewat, mayat ditumpuk, dan sulit bagi siapapun untuk bertahan hidup. Ye kecil semakin bersemangat membunuh, tidak bisa menahan diri. Li Heis Hui khawatir. Ki Luo berkata, tidak apa-apa, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Teknik dan alam ilahi bukanlah ketergantungan terakhir. Dia telah menyadari ini, jadi dia membaca buku pembunuhan pengadilan surgawi. Hari ini, dia sedang mencari naluri berdarah semacam itu. Sukses atau gagal sangat sederhana, ini hanya masalah hidup dan mati. Di dunia manusia, dunia fana dipenuhi oleh orang-orang, disertai dengan kesedihan dan kegembiraan, dan tidak ada jalan keluar. Dinasti Dewa Pembunuh menggunakan ini sebagai nama, tetapi itu juga mewakili semacam konsep. Setelah terjerat dengan mereka, itu setara dengan akhir hidup seseorang. Istana kuno ini dikatakan mampu mengukur 90 ribu kaki dari dunia fana. Itu mulia untuk sementara waktu dan mengabaikan dunia. Itu adalah menara pengawas kuno abadi yang dibangun dari tengkorak berbagai raja. Dan dalam dua hari ini, murid dan pengikut dunia manusia yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Ini merupakan pukulan yang sangat besar bagi mereka. Seorang pendeta taois muda bernama Yuan Shi telah membunuh begitu banyak sehingga mereka tidak dapat menahan amarah mereka. Pada akhirnya, Yevan berhenti. Besok adalah hari pertempuran besar melawan Yuan Gu, dan dia juga menemukan perasaan seperti itu. Pada saat yang sama, di sebuah gunung besar di wilayah utara, Yuan Gu berdiri bermandikan darah. Bahkan rambutnya saling menempel. Dia mengungkapkan gigi seputih salju dan berkata pada dirinya sendiri. Fisik Sein Ras Manusia, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia akan menang. Darah pertempuran di tubuhnya mendidih, dan kepercayaan dirinya seratus kali lebih besar. Niat bertarungnya melonjak, membunuh sekelompok musuh memberinya semacam agresifitas yang tak terkalahkan, dan dia ingin mandi dengan darah dewa. Hanya ada satu hari lagi sebelum pertempuran besar akan dimulai. Angin dan awan dunia berkumpul di wilayah utara. Banyak orang menunggu dan diam-diam menghitung mundur. Kota ilahi adalah pusat wilayah utara. Sekarang, bahkan lebih berisik. Terlalu banyak orang yang datang, dan terlalu banyak ahli yang datang. Banyak orang memasang taruhan mereka di kota judi ini. Mereka sudah mulai bertaruh siapa yang akan menang. Hari ini, semua alun-alun batu besar telah ditinggalkan. Tidak ada yang berjudi di atas batu, dan semua orang terlibat dalam pertempuran antara Sein Pisik Ras Manusia dan Yuan Gu. Terlepas dari apakah itu kedai teh atau penginapan, semuanya penuh sesat. Selain itu, platform formasi telah diukir satu demi satu. Keesokan paginya, banyak kultifator akan melintasi kehampaan dan menuju ke Sunset Perk lain. Tak diragukan lagi, perjudian semacam ini juga menimbulkan banyak diskusi dan pertengkaran. Bahkan ada banyak insiden berdarah. Apa Sein Pisik Ras Manusia? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan garis keturunan Arcaik Emperor? Kali ini, dia akan mati tanpa keraguan. Orang yang bisa mengatakan kata-kata seperti itu secara alami adalah seorang kultifator kuno. Beberapa kultifator manusia membantah dan berkata, Yuan Gu tidak baik, kali ini, dia pasti akan kalah. Sein Pisik Ras Manusia bahkan telah mematahkan kutukan. Kecuali Great Emperor muda dihidupkan kembali, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang dapat melawan dia. Bagaimana Sein Pisik bisa dibandingkan dengan Kaisar Arcaik? Sebagai keturunan mereka, aku percaya bahwa Yuan Gu dapat membagi Pangeran Kekaisaran Ras Manusia menjadi dua, apalagi Sein Pisik. Titik, ini adalah pertengkaran besar, dan itu sama di mana-mana di wilayah utara. Banyak insiden berdarah telah terjadi. Pertarungan antara Yevan dan Yuan Gu telah meningkat menjadi pertanyaan siapa yang lebih kuat antara keturunan Arcaik Emperor dan Sein Pisik. Di wilayah utara yang bising, orang-orang gelisah. Suasana sebelum pertempuran besar itu sangat tegang. Pertempuran ini berdampak luas dan melibatkan banyak orang. Kemungkinan besar akan dicatat dalam buku-buku sejarah. Teknik Kekaisaran mengejutkan dunia. Itu pasti akan menekan teknik misterius Ras Manusia dan membunuh Sein Pisik. Kaisar Kuno meninggal lebih awal, tetapi Great Emperor Ras Manusia mungkin masih hidup. Sudah lama jelas siapa yang lebih kuat. Titik, ini bukan lagi duel antara dua orang. Berbagai kekuatan di belakang mereka juga terlibat. Semua orang berdiskusi dan banyak orang bertengkar. Mana yang lebih kuat antara Sein Pisik Ras Manusia dan garis keturunan Arcaik Emperor? Teknik rahasia Pamungkas Kaisar Kuno dan teknik misterius Pamungkas Sein Pisik akan bersaing kali ini. Dalam konfrontasi Pamungkas ini, siapa yang lebih kuat? 859. Udara Kota Ilahi dipenuhi dengan bau darah. 41 insiden berdarah telah terjadi sehari sebelum pertempuran, dan banyak orang tewas. Semua ini karena konfrontasi Pamungkas yang akan segera dimulai. Aku akan mempertaruhkan sepotong Giyok Ilahi Sembilan Surga bahwa Yuan Gu akan menang. Taruhan yang mengejutkan dunia telah dimulai. Giyok Ilahi Sembilan Surga adalah bahan ilahi yang dapat digunakan untuk menempa senjata ilahi. Sulit ditemukan di dunia ini dan bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Bahkan orang suci pun akan tergoda. Sepotong esensi Perak Daluo, monyet itu tiba dan berjudi dengan murah hati dengan pakar ras kuno itu. Itu juga merupakan bahan suci yang langka seukuran kepala manusia yang jarang terlihat selama bertahun-tahun. Pangeran suci, apakah Anda bertaruh pada fisik dewa umat manusia untuk menang? Pakar ras kuno agak tidak puas, tetapi karena status pihak lain, dia tidak bertindak secara langsung. Apakah tidak bisa? Monyet itu melirik ke samping dan berkata dengan sikap mendominasi. Mungkinkah semua suku kuno termasuk ras dano primordial? Taruhan yang mengejutkan dunia ini adalah sesuatu yang dapat diikuti oleh semua orang. Tentu saja, ada juga penjudi pribadi yang hanya terjadi antara dua orang. Mereka bertaruh pada harta langka karena tidak ada orang lain yang bisa mengeluarkannya. Di sisi lain rumah judi, Dongfang Ye, Li Hei Sui, dan Li Tian juga bertaruh pada Ye Fan untuk menang dan memenggal kepala Yuan Gu. Namun, sulit bagi mereka untuk bertaruh secara pribadi seperti monyet karena material dewa terlalu langka. Bahkan bahan berharga ras kuno pun tidak cukup. Siapa yang mau membawa mereka keluar? Di rumah judi lain, kemunculan pangeran langit membuat semua kultifator gelisah. Dia mengeluarkan liontin yang berkilau dan tembus cahaya. Itu tidak memancarkan pancaran apapun, tapi itu cukup untuk menggerakkan hati orang. Inti pohon teh pemahaman dao. Ketika seseorang mengungkap asal-usul liontin ini, itu langsung menimbulkan keributan. Banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah bahan yang tak ternilai harganya yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Ini benar-benar inti pohon teh pemahaman dao. Rumah judi itu langsung berkobar. Harta karun apa yang menantang surga ini? Dengan itu di tangan, kultifasi seseorang akan jauh lebih cepat. Itu bisa membantu seseorang memahami dao dan merupakan harta abadi yang hanya bisa diimpikan oleh seseorang. Ditinggalkan oleh kaisar langit yang abadi. Sangat cepat, orang memikirkan beberapa rahasia kuno. Saat itu, kaisar surgawi yang abadi menebang pohon pemahaman dao dan menyempurnakannya menjadi peti mati dao. Dia membenamkan dirinya dalam gaya dewa dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya sejak zaman kuno. Jelas bahwa hati pohon teh kuno pemahaman dao ini nyata, diperoleh setelah disempurnakan, ditinggalkan untuk putranya. Sulit untuk menemukan yang kedua di dunia ini, materi abadi tingkat mimpi. Jantung kristal pohon itu hanya seukuran kelengkeng. Itu hangat dan tembus cahaya, dan itu memancarkan untayan demi untayan riak dao. Mereka menjalin hamparan tanda misterius dan mendalam di sekitarnya, dan mereka secara bawaan mampu beresonansi dengan dao. Kromah judi ini sempat gempar, dan berita pun langsung menyebar. Leontin ini terlalu berharga, dan nilainya hampir tak terukur. Aku bertaruh bahwa Yuan Gu akan menang, dan darah tubuh suci ras manusia akan tersebar di seluruh dataran Kiksia. Kulit pangeran surgawi seperti batu giok saat dia berbicara dengan tenang. Rambut hitamnya jatuh di pundaknya, dan dia bahkan lebih cantik dari seorang wanita. Tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, nyaris sempurna. Dia bisa dianggap sebagai pria yang sempurna. Semua orang di kota suci mengetahuinya, dan banyak orang bergegas ke sana. Aku akan bertaruh denganmu. Seorang kultifator tua ras manusia mengeluarkan senjata suci yang rusak. Pangeran surgawi menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, Jauh dari cukup, kamu sama sekali tidak memiliki kualifikasi. Jika kamu ingin bertaruh denganku, maka kamu harus mengungkapkan taruhanmu sendiri. Paling tidak, kamu mengeluarkan kitab suci kuno Great Emperor. Taoise yang malang ini akan bertaruh denganmu. Duande segera muncul. Perampok kuburan tidak bisa tetap tenang, mengeluarkan dua batang obat raja kuno. Ini segera memicu keributan besar. King Medisin. Satu batang dapat memperpanjang hidup seseorang beberapa ratus tahun, namun dia mengeluarkan dua sekaligus. Latar belakang seperti apa yang dimiliki lemak sialan ini. Ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Mengeringnya umur seseorang adalah masalah yang harus dihadapi setiap kultifator pada akhirnya. Satu tangkai obat raja sulit ditemukan, apalagi dua tangkai hidup sekaligus. Hanya sedikit orang yang mengetahui identitas Duande. Mereka memperingatkan orang-orang di sekitar mereka, dengan mengatakan, Set, pelankan suaramu. Jangan mengfitnahnya. Ini adalah seseorang yang paling menyimpan dendam. Hati-hati dengan kuburan leluhur keluargamu yang digali. Dua batang obat raja tidak cukup. Jika kamu ingin mencuri benih obat Dewa Kilin, maka itu lebih baik. Pangeran Surgawi tertawa dingin. Pada saat ini, semua orang menyadari. Dia datang khusus untuk obat abadi di tubuh Yevan. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Gu, Kaisar Hitam mengeram, diam-diam membenci bahwa dia tidak dapat menemukan keberadaan Yevan. Kalau tidak, dia siap untuk berhati-hati dan berjudi. Mata besarnya menatap pohon teh kuno pemahaman Dao, hatinya tidak bisa bergeser. Sementara itu, Monyet, Litian, Dongfangye, dan yang lainnya juga datang. Mereka menatap Pangeran Surgawi dan dengan paksa menahan diri agar tidak bergegas untuk membunuhnya. Ini karena dia memiliki pelindung di sisinya. Tentu saja, orang-orang di sekitarnya tidak berani bergerak melawan mereka. Selama Victorious Fighting Buddha ada di dunia ini, semua orang yang menentangnya pasti gelisah. Pangeran Suci, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu tidak memiliki taruhan yang cocok, pilih satu atau dua kitab suci ayahmu. Kata Pangeran Langit. Hajingan ini memprovokasi saya, Kaisar Hitam memamerkan giginya. Mengapa kita tidak pergi ke Sunset Perk Lines dan melakukan pertempuran hebat? Jika aku mati, kamu dapat mengambil kitab suci yang ditinggalkan oleh ayahku. Jika kamu mati, aku dapat mengambil hati pohon teh kuno pemahaman Dao. Monyet menentang dengan kekerasan yang sama. Apa yang perlu diperdebatkan? Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan yang bertahan sejak zaman kuno. Kita harus lukun satu sama lain. Seorang tetua ras kuno melangkah keluar untuk menengahi. Pada akhirnya, monyet dan pangeran langit keduanya mendengus dingin. Keluarga kerajaan primordial tampak harmonis di permukaan, tetapi kapan mereka benar-benar akur? Mereka masing-masing mengendalikan beberapa suku yang kuat dan jarang bersatu melawan musuh dari luar. Taoise yang malang ini akan bertaruh denganmu. Pada saat ini, seorang Taoise muda masuk. Di tangannya ada halaman kitab suci yang dipenuhi dengan tanda Dao. Sebelum ada yang bisa melihatnya dengan jelas, dia sudah menyimpannya. Siapa kamu? Apa yang akan kamu pertaruhkan denganku? Pangeran surgawi bertanya dengan acuh tak acuh. Namun, hatinya terguncang. Halaman kitab suci tadi jelas bukan barang biasa. Taoise yang malang ini adalah Yuan Shi. Aku akan menggunakan gulungan kitab suci Yuan Shi sebagai taruhannya. Taoise muda itu memperlihatkan gigi seputih salju dan tersenyum percaya diri. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kamu ingin menggunakan kitab suci acak untuk bersaing dengan hati pohon teh kuno pemahaman Dao. Seseorang di samping pangeran surgawi mencibir. Swash! Halaman tulisan suci berkedip sekali lagi. Sembilan karakter kuno misterius meledak dengan kecemerlangan dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan sejenis ritme Dao di udara. Ini segera menyebabkan semua ahli tercengang. Bagaimana? Ada sembilan karakter kaisar di dalamnya. Apakah taruhannya cukup? Taoise ini secara alami adalah Yevan. Dia juga datang ke kota suci. Sekarang teknik asalnya tidak jauh dari alam guru surgawi, bahkan jika dia memiliki mata surga, tidak ada yang bisa melihat melalui tubuh aslinya. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Taruhan yang mengguncang dunia dimulai. Titik. Sunset Perplains adalah medan perang kuno. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di sini. Itu luas dan tak terbatas. Itu sudah ada sejak zaman kuno, dan ada banyak legenda tentangnya. Menurut catatan kuno dari berbagai ras, kaisar Yuan membunuh lawan terkuat dalam hidupnya di sini. Sejak saat itu, dia berjalan di jalan tak terkalahkan dan akhirnya menjadi seorang kaisar. Yuan Gu memilih tempat ini untuk pertempuran yang menentukan. Tekad dan maknanya jelas. Dia bertekad untuk membuktikan daunnya dan berjalan di jalur kaisar tertingginya sendiri. Pagi-pagi sekali, seberkas cahaya warna-warni melesat melintasi langit. Matahari merah cerah terbit dari Cakrawala, menerangi dataran dan membuat tempat ini lebih hidup. Saat ini, Sunset Perplains tidak sepi. Itu sudah padat dengan orang. Tidak diketahui berapa banyak kultifator yang telah melewati kehampaan dan tiba. Apalagi itu masih berlangsung. Dari waktu ke waktu, gerbang domain akan terbuka. Semua orang telah menunggu pertempuran ini selama berhari-hari. Ini awalnya adalah hutan belantara, tetapi sekarang dipenuhi lautan manusia. Seseorang tidak bisa melihat akhirnya dengan sekali pandang, dan itu menjadi semacam keajaiban. Raja Barbar Pegunungan Selatan telah tiba. Dia mengendarai punggung Asure Dragon dan turun. Mereka yang penuh perhatian melihat seekor kura-kura hitam kecil tergeletak di atas kepalanya, dan hati mereka semua terguncang. Orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis juga telah tiba. Sekelompok Iblis Kuno turun, termasuk Iblis Selatan dan Ki Huo Shui. Mereka tidak mau ketinggalan pertempuran ini. Amitabha. Nyangian Budis terdengar. Beberapa arhat emas muncul, dan di belakang mereka ada lebih dari 10 biksu muda. Cahaya Buddha bersinar dari belakang masing-masing kepala mereka, membentuk roda, misterius dan kuat. Mereka berasal dari Kuil Leyin Agung. Beberapa orang berteriak ketakutan. Ada banyak kuil kuno di Gurung Barat, tetapi dari segi akarnya, semuanya berasal dari Gunung Meru. Tiba-tiba, keributan terjadi di kejauhan. Orang-orang dari Primitive Lake telah tiba. Mereka adalah masa padat lebih dari seribu orang, dan di antara mereka, tidak kurang dari seratus dari klan Kaisar. Bahkan ada raja-raja kuno di antara mereka. Belum lagi yang lainnya, aura ini saja sudah cukup untuk mengintimidasi lawan manapun. Dengan raja leluhur mengawasi formasi, siapa yang tidak terkejut? Sebaliknya, Yuan Gu pasti akan lebih mendominasi. Bisakah Ye Fan menang? Chi Ziyue dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia mencari dengan matanya yang besar. Ye Fan belum tiba. Dia berdiri bahu-membahu dengan Ji Hauiwe, diapit oleh beberapa orang tua dari Jiklan. Apa hak tubuh dewa untuk bersaing dengan garis keturunan Kaisar kuno? Mengapa kamu mengumpulkan kekuatan sebesar itu? Kita bisa membunuhnya dengan tangan kita sendiri. Lebih dari seribu orang telah berkumpul di Primitive Lake, dan beberapa murid muda yang radikal sedang berdiskusi. Mereka sama sekali tidak menerima fisik dewa dan percaya bahwa Yuan Gu tidak perlu bergerak. Mereka sudah cukup. Segera, banyak orang dari suku kuno tetangga menanggapi. Dalam sekejap, suasana di sini berkembang pesat. Yuan Gu belum muncul, tapi tempat ini sudah mendidih. Di mana fisik ilahi umat manusia. Seorang pria muda dari Ras Kuno berdiri dan berkata dengan tatapan dingin. Kamu ingin bertarung melawan garis keturunan Kaisar kuno? Kurasa tidak perlu. Aku akan membunuhmu sendiri. Ini adalah pemuda dari Ras Raja, salah satu dari delapan Ras Raja besar di bawah Danau Primitif. Kultivasinya telah mencapai lingkaran besar platform abadi kedua dan akan memutuskan dao seseorang. Hati setiap orang bergetar. Ini pasti diatur oleh seseorang. Di satu sisi, mereka membuat aura Yuan Gu berkembang, dan di sisi lain, mereka menyerang fisik dewa umat manusia, terus-menerus melemahkan auranya sebelum pertempuran. Belum tentu keluarga kerajaan dari Primitif Lake yang ingin melakukan ini. Mungkin saja suku-suku yang kuat di bawah mereka telah membuat keputusan ini. Itu benar. Apa yang diperhitungkan oleh fisik dewa umat manusia? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk bertarung melawan garis keturunan Kaisar kuno? Kurasa aku harus keluar dan membunuhnya terlebih dahulu. Pakar muda lain dari Ras Kuno berdiri. Sekelompok anak nakal kotor. Pendeta Tao yang malang ini akan membunuh kalian semua. Pada saat ini, sosok tinggi dan kokoh melangkah maju. Siapa kamu? Pendeta Tao yang malang ini adalah Tong Tian. Aku akan membunuh kalian semua dengan kayu bakar busuk. Jangan memengaruhi pertempuran yang sebenarnya. Pemuda Tao yang menyebut dirinya Tong Tian melangkah maju. Karena kamu berani datang, maka itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Beberapa anggota Ras Kuno yang baru saja berteriak-teriak berjalan maju dengan senyum jahat. Pendeta Tao yang malang ini akan mengirim kalian semua. Pendeta Tao muda itu berteriak keras dan tiba-tiba menyerang beberapa orang pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, semua jenis lampu menari-nari di udara. Orang-orang ini semua tersedot dan memulai pertempuran hidup dan mati. Namun, pertempuran itu tidak berlangsung lama. Segera, darah terciprat kemana-mana ketika beberapa anggota Ras Kuno terpotong menjadi dua, sekarat di tanah merah dengan darah mereka. Dragon Sparrow membumbung tinggi di langit. Raksasa Iblis dari Istan Wastelen telah tiba. Tao Is Naga Merah, penerus Istana Iblis Langit, Yao Yuekong, dan sekelompok orang turun. Di antara mereka ada seorang wanita yang terlihat seperti peri dari sembilan surga. Gayanya tak tertandingi dan bisa menyebabkan kejatuhan kota dan negara. Dia adalah keturunan Kaisar Asure, Yan Ruyu. Di sisi lain, gerbang dunia terbuka. Saint Child Yao Guang muncul dengan identitas penerusnya. Dia memiliki temperamen yang tak terlukiskan, dan banyak barang antik tua menjaga dan menghormatinya. Nenek Moyang Phoenix telah tiba. Di kejauhan, kereta Dewa Kuno muncul di kehampaan dengan sembilan binatang kuno yang menakutkan menariknya. Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran ini akan mengkhawatirkan karakter yang tiada tarannya. Tidak ada yang boleh bersikap kasar dan menimbulkan masalah. Biarkan fisik Dewa Ras Manusia melawan Ras Kuno. Suara dingin datang dari kereta. 860. Sembilan leluhur Phoenix telah muncul. Dia adalah eksistensi dengan harapan tertinggi untuk menjadi sagi agung. Kereta yang ditarik oleh sembilan binatang purba berhenti di langit, menyebabkan banyak orang bergidik ketakutan. Dataran daun perk yang bising menjadi jauh lebih tenang. Segala macam keributan meredah. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa karakter seperti itu akan datang untuk menonton pertempuran. Lebih baik jika kalian semua diam. Taoise Heaven Pan sangat tinggi dan kokoh. Rambut hitamnya bersinar dan kulit perunggunya berkilau dengan kilau yang sehat. Dia memiliki aura yang mengesankan. Tidak ada generasi muda dari berbagai suku purba yang berani membuat keributan lagi. Lagi pula, Raja Leluhur Sembilan Phoenix telah berbicara, dan tidak ada yang ingin memprovokasi dia. Banyak generasi muda memelototi apa yang disebut Taoise Heaven Pan ini. Sepertinya sembilan tebasan kaisar iblis. Ekspresi yang ruyu berubah. Dia sangat cantik saat dia menatap kekejauhan. Pangbo. Di kejauhan, Yevan sangat bersemangat. Kewaskitaan orang lain tidak bisa melihat melalui dia, tetapi mata surgawinya bisa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Pangbo akan muncul di saat kritis ini dan kembali hidup-hidup. Siapa kamu? Pangbo melihatnya mendekat dan melihat dengan waspada. Taoise yang rendah hati ini adalah Yuan Shi. Yevan tersenyum. Pangbo segera tertawa dan berjalan dengan langkah besar. Keduanya saling meninju. Mereka telah melalui hidup dan mati bersama. Mereka datang ke dunia ini bersama melalui cobaan dan kesengsaraan, dan sekarang mereka akhirnya bisa bertemu lagi. Sudah 12 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Sungguh tidak mudah bagi mereka untuk bertemu lagi. Yevan telah melakukan perjalanan sendirian di domain bintang yang sunyi sementara Pangbo telah mengalami pertempuran hidup dan mati di waspelen timur. Bagaimana dengan domain bintang kuno Siwei? Apakah ada leluhur legendaris dari bumi? Sama seperti di sini. Sosok-sosok telah muncul sebelumnya, tetapi mereka semua pergi ke jalur langit berbintang kuno. Kamu pergi kemana? Kenapa kamu baru muncul sekarang? Aku melarikan diri ke istana abadi di luar tanah terlarang kuno. Panenku di sana tidak sedikit. Titik. Keduanya dengan cepat bertukar beberapa kata. Hati mereka tidak bisa tenang sama sekali. Bisa bertemu kembali di negeri asing ini membuat mereka merasa dek-degan dan dekat. Mereka berjalan keluar dari medan perang bersama dan bergabung ke dalam kerumunan, menghilang dari pandangan. Matahari terbit dari timur, dan cahaya pagi menyinari bumi. Seluruh medan perang kuno diliputi oleh cahaya, memberikan tanah tandus ini aura keberuntungan tambahan. Ketika gerbang alam terbuka, Sagi Agung Dayan, Zifu, dan Daoyi muncul satu demi satu. Ada banyak orang, dari lelaki tua berambut putih hingga generasi muda yang heroik, semuanya datang untuk menyaksikan pertempuran. Di antara mereka, ada seorang nona muda berbaju ungu yang cerah dan cantik. Banyak orang berdiskusi dengan suara rendah, mengatakan bahwa dia adalah inti daubawaan, dewi kebanggaan surga masa depan. Dia sangat menarik perhatian. Tidak lama kemudian, orang-orang dari sia besar negara bagian tengah tiba di atas awan, seperti sekelompok tentara dan jenderal surgawi. Armor mereka berkedip-kedip, dan yang memimpin adalah Xia Yiming, yang sekarang telah menjadi Raja Sia Agung. Di sampingnya mengikuti biarawati kecil berpakaian putih, yang penuh kenakalan. Orang-orang dari Divine Silkwem Ridge telah tiba. Seseorang berteriak ketakutan. Seorang penatua berjalan dengan berjalan kaki, diikuti oleh lebih dari sepuluh pria dan wanita. Mereka muncul dari cakrawala, penampilan mereka biasa-biasa saja, tetapi mereka membuat banyak plan Raja gemetar ketakutan. Ulat Sutra Tua ini adalah adik dari Putri Ulat Sutra Ilahi. Awan melonjak, dan Jiuli, Guhua, dan dinasti ilahi negara bagian tengah lainnya muncul satu demi satu di langit yang jauh. Pertempuran ini berdampak besar, dan hampir semua kekuatan besar terkenal di dunia telah tiba. Bahkan Jade Pool yang menyendiri memiliki orang di sini. The Jade Pool Saintes berdiri di awan, anggun seperti makhluk abadi yang diasingkan. Dia menyaksikan dari langit yang jauh, diam-diam menunggu pertempuran dimulai. Awan gelap bergulung, dan Raja Leluhur Kuno muncul. Dia menarik dan menghembuskan napas di ujung dunia, duduk bersila di kabut hitam seperti Dewa Iblis Kuno, dengan dingin menyaksikan Medan Perang Kiksia. Munculnya keberadaan seperti itu segera membuat tempat ini sedikit lebih tegang. Banyak orang gemetar ketakutan, hampir jatuh ke tanah. Tidak lama kemudian, orang-orang menemukan Sein di lapangan Batu Tian Suan. Dia membungkuk dan memegang tongkat berjalan. Dia terlihat sangat lemah, tetapi penampilannya segera membuat banyak kultifator ras manusia merasa nyaman. Waktu habis. Sein Ras Manusia, apakah kamu sudah tiba? Raungan keras bergema di dataran Kiksia, seperti raungan Dewa Iblis. Seluruh bumi bergetar. Yuan Gu telah muncul. Ada kegemparan saat semua orang terbang ke langit untuk melihat salah satu karakter utama dari pertempuran yang menentukan ini. Orang dengan garis keturunan Kaisar Kuno berdiri di sana seperti Raja Iblis, menakuti semua orang. Dia tinggi, dan rambut hitamnya tergerai sampai ke pinggangnya. Matanya dipenuhi dengan pancaran liar yang menembakkan puluhan meter cahaya padat, menakuti hati dan jiwa orang-orang. Cenis ahli yang penuh dengan sifat Iblis ini berdiri sendiri di tengah Sunset Perplains. Ada semacam, jika saya tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa saya lakukan? Saya yang paling tinggi, sangat mendominasi, melihat ke bawah ke segala arah. Sein pisik ras manusia, apakah kamu takut? Waktu sudah habis, jadi mengapa kamu tidak berani datang? Apakah kamu takut dengan garis keturunan Kaisar Kunoku? Dia akan mati tanpa diragukan lagi jika dia datang. Konstitusinya tidak cukup baik, jadi bagaimana dia bisa bersaing dengan garis keturunan Kaisar Kuno yang tak tertandingi? Dia jauh lebih rendah dalam hal seni dan dunia rahasia terlarang. Dia pasti akan mati jika dia datang. Banyak ahli muda dan oprimitif berteriak, dan beberapa bahkan keluar dari kerumunan untuk memprovokasi pusat medan perang. Mereka ingin melemahkan momentum Ye Fan, dan segalanya untuk Yuan Gu menang. Baru saja, Taoistong Tian secara misterius melompat keluar dan membunuh mereka seperti sayuran. Selain itu, Sembilan Raja Phoenix juga muncul, jadi mereka tidak boleh terlalu berlebihan. Sekarang pertempuran besar akan segera dimulai, mereka tidak lagi merasa was-was. Mereka tahu bahwa Ye Fan pasti akan datang, jadi mereka dengan berani mengejeknya dan ingin membangkitkan gelombang besar di hatinya. Orang suci ras manusia hanya begitu-begitu. Jika kamu tidak berani melawan garis keturunan Kaisar Kuno, mengapa aku tidak keluar? Aku masih bisa menebasmu dengan pedangku. Kaca Pada saat ini, seberkas petir kemasan merobek langit, menyebabkan banyak orang menutup mata. Itu terlalu menyilaukan dan cerah saat melesat melintasi langit. Bising, Ye Fan muncul. Dia berubah menjadi petir humanoid saat dia turun dari langit. Kaki kirinya menginjak dada seseorang, sedangkan kaki kanannya menginjak wajah seorang ahli ras kuno. Bang, bang. Dua pakar ras kuno muda yang baru saja berteriak-teriak lumpuh di tanah seperti anjing mati. Mereka diinjak-injak dari langit oleh Ye Fan dan roboh di kakinya. Kamu, di depannya, beberapa pemuda ras kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Mereka ketakutan saat menghadapi orang suci umat manusia. Aura menakutkan itu menyebabkan mereka gemetar tak terkendali. Nyahlah. Ye Fan berteriak dengan dingin. Dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan menendang dua orang, menyebabkan mereka bertabrakan dengan orang di depannya. Mereka sudah siap, tapi mereka tidak bisa memblokir kekuatan semacam itu. Seolah-olah mereka telah ditabrak oleh gunung yang besar. Mereka semua memuntahkan darah saat tubuh mereka terkoyak. Mereka terbang keluar dan jatuh dengan lemah ke tanah. Sein fisik umat manusia muncul. Seluruh tubuhnya bermandikan kemegahan ilahi. Dia tenang dan tenang, dan aura yang menyebabkan orang lain gemetar meliputi udara. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah seperti patung dewa abadi yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Tidak perlu menyembunyikannya. Dia seperti reinkarnasi dari seorang kaisar surgawi yang menguasai dunia. Setiap pori di tubuhnya memancarkan cahaya tak terbatas yang merendam seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, semangat, energi, dan jiwanya telah menjadi satu. Niat pertempurannya bisa membelah langit saat dia maju terus dengan semangat gigih yang bisa menelan gunung dan sungai. Awan bergerak ke segala arah. Aku hanya menunggumu muncul. Yuan Gu meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat dia bergegas. Dia segera menyerang tanpa omong kosong. Boom! Tinju Yuan Gu meledak. Bulan yang cerah muncul dari laut, menciptakan jutaan gelombang biru. Bulan dewa meretas dan menutupi area di depannya, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Yaifan mengangkat tangannya, menyerang seperti dewa, meraih pembuluh darah tersembunyi di bawah tanah dengan satu gerakan. Itu bergerak melalui langit, seolah-olah dia mengacungkan naga sejati, menghancurkan ke bawah. Bumi dan bebatuan hancur saat keduanya bergetar hebat. Mereka seperti dua matahari yang meletus dengan jutaan sinar cahaya yang menyilaukan, membuat orang sulit membuka mata. Apakah ini tabrakan dari garis keturunan terkuat? Yang lain benar-benar tidak bisa dibandingkan. Siapapun yang naik akan berubah menjadi bubur berdarah. Tabrakan antara keduanya seperti tabrakan antara dua dunia. Cahaya tanpa batas bersinar ke segala arah, menyebabkan awan runtuh puluhan mil jauhnya. Langit dan bumi retak seperti batu giyok yang indah. Ini adalah pertukaran bencana. Semua orang mundur. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka berdiri di area yang aman, tetapi tampaknya itu masih jauh dari cukup. Ada semacam aura transformasi dao yang menyelimuti medan perang. Langit dan bumi diterangi, dan ada hamparan yang megah. Dua sosok tinggi bertarung di tengah. Penampilan mereka tidak bisa dilihat, dan hanya dua siluet gemilang yang bisa dilihat. Setiap serangan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Seolah-olah dua dewa sedang bertarung. Segala sesuatu yang lain telah menghilang, hanya menyisakan mereka berdua sebagai satu-satunya sumber cahaya. Boom! Pada serangan terakhir, mereka berpapasan dan kemudian berhenti. Mereka diam-diam mengukur satu sama lain dari jarak yang tak berujung. Kecemerlangan tak berujung menghilang, dan langit dan bumi mendapatkan kembali kejelasannya. Dataran telah runtuh dan berada dalam keadaan sunyi. Seolah-olah bencana telah terjadi, dan itu sangat menakutkan. Semua arah terdiam, terutama para elit generasi muda. Mereka merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kesenjangannya terlalu besar. Sungguh sebuah tragedi lahir di era yang sama dengan kedua orang ini. Bagaimana yang lain bisa bersaing? Bahkan jika mereka berada di alam yang sama, mereka mungkin akan terbunuh oleh satu pukulan dari keduanya tanpa ketegangan. Apa itu garis keturunan yang tak tertandingi? Apa yang tak tertandingi di antara generasi yang sama? Keduanya memberikan interpretasi terbaik. Bahkan jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama dan berdiri di puncak yang sama, kecakapan pertempuran mereka masih berbeda dari orang ke orang. Aku masih baik-baik saja setelah meregangkan ototku sedikit, kata Yuan Gu. Ekspresi semua orang berubah. Apakah ini masih bukan konfrontasi yang sebenarnya? Apakah itu hanya pertukaran penyelidikan? Seberapa kuat mereka dalam pertarungan sesungguhnya? Kalau begitu ayo bertarung, Yevan meraung dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tubuhnya diselimuti lapisan kemegahan ilahi seolah-olah dia adalah kaisar langit yang bangkit. Oranya melahap pegunungan dan sungai, dan rambutnya menjadi gemerlap saat mereka menari di belakangnya. Dia melontarkan pukulan ke depan. Hou, Yuan Gu meraung ke arah langit seperti Raja Iblis yang menyeberang. Rambut hitamnya menutupi bahunya saat dia juga bergegas maju untuk menyerang. Matanya menakutkan. Boom. Keduanya bentrok, dan seolah-olah dua bagian langit telah runtuh. Aura destruktif keluar saat tubuh mereka terbakar dan berkembang dengan jutaan sinar cahaya. Apa? Kamu bahkan tidak punya pertahanan. Apakah kamu ingin mati bersama? Kita baru mulai, tapi kita sudah memutuskan hidup dan mati. Ini terlalu cepat. Semua orang di sekitarnya berteriak ketakutan. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar saat mereka dengan gugup menyaksikan semuanya terbuka. Tinju Yeifan tampaknya telah menembus sembilan langit. Semua jenis simbol melingkari kepalan dan jari emasnya, mengeluarkan suara menakutkan yang mirip dengan seruan langit. Cahaya tanpa batas menyinari segalanya. Yuan Gu juga sama. Buntut dari tinjunya yang hitam legam menghancurkan gunung dan sungai, mengubah segala sesuatu dalam jarak seratus mil menjadi gurun besar tanpa tanda-tanda kehidupan. Of, of, tak satu pun dari mereka mengelak dan menyerang lawan mereka dengan kekuatan jutaan demi jutaan. Tinju Yeifan menembus setengah kepala Yuan Gu dan ditembakkan secara horizontal, menudainya dengan banyak darah. Sementara itu, tinju Yuan Gu juga menembus dadanya, menyebabkan darah suci emas berceceran kemana-mana. Ini adalah metode penghancuran timbal balik, dan itu sangat mengejutkan. Setiap tetes darah, setiap hembusan angin dari kepalan tangan mereka sangat menakutkan, menghancurkan bumi yang besar dan meruntuhkan langit. Pola Dao tak berujung terjalin, membelah langit dan bumi, membentuk suara gemuruh grit Dao yang menakutkan yang memekakkan telinga. Of, Yuan Gu sangat dingin. Dia dengan paksa merobek setengah dari dada Yeifan. Garis keturunan kaisar kuno tak tertandingi dan melampaui segalanya. Itu hampir seperti kebangkitan kaisar Yuan muda. Of, namun, fisik suci umat manusia sebanding dengan para dewa. Dengan raungan panjang, dia meronta bebas dan hampir membelah Yuan Gu menjadi dua. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari separuh tubuhnya.